Setelah kembali ke penginapan, Xiaoyu yang duduk bersila di pintu masuk tiba-tiba menghentikan Zua Wen dan Long Tian. Apakah kamu tahu tentang kehancuran jalan-jalan terdekat? Nada suara Xiaoyu sedikit bersemangat, dan pada saat yang sama, dia bertanya dengan nada sedikit gelisah. Zua Wen tertegun, lalu dia bertanya dengan ekspresi bingung, kehancuran jalanan. Saya tidak tahu tentang itu, tetapi ketika saya berjalan-jalan dengan Long Tian, saya benar-benar mendengar suara yang agak keras. Mungkinkah sedang terjadi pertempuran besar di dekat sini? Mata indah Xiaoyu meredup, lalu dia melambaikan tangannya dan berkata, karena kamu tidak mengetahuinya, lupakan saja. Dikatakan bahwa kehancuran jalanan disebabkan oleh seorang pemuda yang sangat kuat. Hanya aura yang pemuda yang terpancar mampu menekan para elit pavilion umum darah hingga mereka berlutut di tanah. Alangkah baiknya jika aku memiliki kekuatan orang itu, maka aku akan mampu menggantikan ayahku. Xiaoyu menjadi sangat bersemangat ketika dia berbicara tentang pemuda itu, tapi dia tiba-tiba berhenti di sini seolah-olah ada sesuatu yang sulit untuk disebutkan. Zua Wen secara alami cukup tajam untuk menyadari kesalahan lidah Xiaoyu, tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia tersenyum dan berkata, kamu pekerja keras, dan bakatmu lumayan. Suatu hari nanti, kamu akan bisa menjadi seperti orang itu. Tidak, tidak mungkin aku menjadi seperti orang itu. Orang itu terlalu kuat, begitu kuat hingga aku merasa tak mampu menghubunginya. Xiaoyu berbicara dengan sedikit sedih. Zua Wen tiba-tiba menepuk bahu Xiaoyu dan berkata sambil tersenyum, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin. Alasan kamu tidak bisa melakukannya adalah karena kamu tidak memiliki kepercayaan diri, dan Anda belum mengambil langkah pertama untuk benar-benar mengambil tindakan. Jika Anda ingin sukses, maka Anda harus membumi dan melakukannya selangkah demi selangkah. Jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah, karena itu hanya akan berujung pada kegagalan pada akhirnya. Setelah dia selesai berbicara, Zua Wen membawa Long Tian ke dalam penginapan, dan hanya Xiaoyu yang menatap kosong ke punggung Zua Wen saat jejak perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Setelah kembali ke kamarnya, Zua Wen duduk bersila di dalam kamar. Untuk mencegah orang lain mengganggunya, Zua Wen membuat batasan berlapis di dalam ruangan. Tiga hari kemudian, Zua Wen yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Cahaya kuning muncul dari sela-sela alisnya, dan kemudian rubah tua Cheng Huang dengan bangga muncul di depan Zua Wen dengan botol porselen di tangannya. Zua Wen, aku sudah menyempurnakan bubur tempering tubuh petir emas. Ambillah. Saat Cheng Huang berbicara, ia melemparkan kaki kecilnya dan botol porselen itu melayang di atas telapak tangan Zua Wen. Zua Wen perlahan membuka sumbatnya. Tiba-tiba, sambaran petir emas melesat ke langit. Petir emas disertai dengan cairan emas, yang berubah menjadi naga petir di udara. Begitu naga petir muncul, ia meraum dan menyerbu ke arah Zua Wen. Gelombang oman naga bergema di telinganya. Bajingan. Tatapan Zua Wen dingin. Tangan kanannya membentuk cakar dan tiba-tiba mengepal. Naga petir yang dibentuk oleh bubur tempering tubuh petir emas langsung digenggam oleh tangannya. Tidak peduli seberapa keras naga petir itu mengaum, ia tidak dapat melepaskan diri dari cakar Zua Wen. Zua Wen meremas tangan kanannya, dan naga petir itu roboh. Itu berubah kembali menjadi cairan emas dan dialirkan ke dalam botol porselen. Kemudian, Zua Wen melambaikan lengan bajunya, dan sebuah klon muncul di depannya. Klon ini secara alami adalah klon yang dibentuk oleh tubuh suci yang sukses besar. Penampilannya hampir persis sama dengan Zua Wen. Satu-satunya perbedaan adalah ada cahaya kemasan samar yang berkedip-kedip di tubuhnya. Itu tampak jauh lebih mempesona daripada tubuh asli Zua Wen. Gunakan bubur tempering tubuh petir emas ini untuk menyempurnakan fisikmu. Mungkin kamu bisa meningkatkan tubuh suci kesuksesan besarmu ke tingkat yang lebih tinggi. Zua Wen melemparkan botol porselen ke klon tersebut, dan klon tersebut dengan cermat menerimanya. Kemudian, ia mengikuti instruksi Zua Wen dan duduk bersila di sudut ruangan. Rencananya akan menggunakan golden lightning bodi tempering slurry di dalam botol porselen. Tubuh asli dan klonnya dibudidayakan pada saat yang sama, dan empat hari berlalu dengan tenang. Pada malam hari ketujuh, awan gelap menutupi langit. Awan gelap tertinggal di langit seperti naga hitam besar. Di atap pisin, bayangan gelap berkelap-kelip. Suara mendesing. Tubuh bayangan gelap itu seringan asap. Saat berkedip, bahkan tidak menimbulkan suara angin sedikitpun. Seolah-olah itu adalah bayangan nyata. Tiba-tiba, bayangan gelap berhenti di atap sebelah kiri. Dia membungkukkan badannya dan meraih ke bawah dengan tangan kanannya. Lalu, dia dengan lembut mengangkat ubin. Bayangan gelap itu mengeluarkan tabung berwarna giyok dari dadanya. Gumpalan gas tak terlihat menyembur keluar dari lubang tabung. Gas menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu seperti ular yang langsung memenuhi setiap ruangan di pisin. Dalam sekejap, di kamar tamu pisin, hampir semua penggarap merasa pusing. Lalu, mereka jatuh pingsan. Di ruangan yang terang-benderang, Xiaoyu duduk bersila di tempat tidur. Dia perlahan bernapas dan berkultivasi. Dia tidak menyanyiakan waktu yang bisa digunakan untuk bercocok tanam. Kepalaku, kenapa tiba-tiba aku merasa pusing? Xiaoyu perlahan membuka matanya. Dia mengangkat tangan kanannya dan menempelkannya ke dahinya sambil bergumam pelan. Namun, dia segera menyadari sesuatu dan segera menahan napas. Mata indahnya mengamati sekeliling dengan kewaspadaan. Kultivasinya telah mencapai alam kaisar tingkat ke-6. Dia sangat jelas bahwa jika dia tidak ingin tidur, dia dapat sepenuhnya menekan rasa kantuknya. Namun kini, rasa kantuk itu seperti belatung yang masih melekat di benaknya. Tidak mungkin untuk menghilangkannya. Sepertinya dia bisa tertidur sepenuhnya kapan saja karena rasa kantuk. Dengan intuisinya yang tajam, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Oleh karena itu, dia langsung menahan nafas. Kewaspadaanmu tidak buruk. Kamu benar-benar berhasil mencium perbedaan dalam dupa mimpi keabadianku. Suara seram tiba-tiba terdengar di kamar Xiaoyu. Xiaoyu terkejut. Dia dengan muram menemukan bahwa sesosok tubuh ramping perlahan berjalan ke arahnya. Orang ini berpakaian hitam dan wajahnya ditutupi kain hitam. Hanya sepasang mata jahat yang terlihat. Dia dengan dingin menatap Xiaoyu yang sedang duduk bersila di tempat tidur. Selangkah demi selangkah, dia berjalan ke arahnya. Tatapannya seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus. Dia sangat jelas bahwa meskipun Xiaoyu menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan menahan nafas, dia masih menghirup sebagian kecil dari dupa mimpi keabadian. Pada saat ini, dia mungkin tidak berdaya dan tidak mampu melawan. Siapa kamu? Mengapa Anda menaruh dupa tidur di pisin kami? Xiaoyu dengan paksa menenangkan dirinya dan bertanya. Pria berpakaian hitam itu tertawa dingin dan tidak menjawab pertanyaan Xiaoyu. Dia perlahan berjalan di depan Xiaoyu dan dengan jentikan tangan kanannya, dia merobek pakaian luar Xiaoyu menjadi beberapa bagian, memperlihatkan pakaian dalam berwarna merah jambu dan bahunya yang seputih salju. Pemandangan indah seperti itu sudah cukup membuat darah banyak pria mendidih. Ah! Xiaoyu berteriak, matanya yang indah dipenuhi rasa malu dan marah saat dia menatap pria berpakaian hitam di depannya. Pria berpakaian hitam itu tidak memiliki tatapan cabul di matanya. Dia meletakkan tangan kanannya di bahu Xiaoyu dan seutas benang Saint Energy memasuki tubuh Xiaoyu. Pochi! Xiaoyu memuntahkan seteguk darah. Wajah cantiknya pucat dan tidak berdarah. Dia menatap pria berpakaian hitam di depannya dengan rasa malu dan marah. Pria berpakaian hitam itu tidak memperhatikan Xiaoyu. Sebaliknya, dia terus menuangkan Saint Energy ke tubuh Xiaoyu. Sangat panas. Tiba-tiba, wajah Xiaoyu memerah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Segera setelah itu, tanda merah menyala muncul di tulang selangkanya. Jika dilihat lebih dekat, tanda merah menyala ini seperti sembilan matahari. Itu diatur dalam jalur tertentu. Seperti yang diharapkan, kamu memiliki fisik sembilan matahari. Tebakan Tuan Manajer akurat. Kamu memang keturunan Raja Surgawi Sembilan Matahari. Haha, surga memberi penghargaan kepada mereka yang bertahan. Pria berpakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak. Tangan kanannya bergerak ketika dia ingin meraih leher Xiaoyu dan membawanya pergi. Ledakan. Namun, saat pria berpakaian hitam hendak meraih Xiaoyu, lantai di bawah kakinya tiba-tiba runtuh. Segera setelah itu, sebuah cakar kurus mencengkeram kaki kanan pria berpakaian hitam itu dan menariknya ke bawah. Pria berpakaian hitam itu tertangkap basah dan ditarik ke bawah oleh cakarnya. Untungnya, sebagian besar orang di Pisin telah tersingkir oleh Dream of Uneternity. Oleh karena itu, hal itu tidak menimbulkan banyak keributan. Ledakan. Pria berpakaian hitam itu bereaksi dengan cepat. Dia melontarkan pukulan dan memaksa pemilik cakar kurus itu mundur. Pria berpakaian hitam itu mundur beberapa langkah dan menatap dingin pria tua di depannya. Ia berkata, Sepertinya kau juga merupakan sisa dari vaksi Raja Surgawi Sembilan Matahari. Aku tidak menyangka bahwa kau berani membuka penginapan di daerah Giyok Darah. Sangat sulit bagi kami untuk menemukanmu. Siapa kamu? Siapa yang mengirimmu ke sini? Mungkinkah itu suai hentian? Di seberang pria berpakaian hitam itu ada seorang lelaki tua berambut putih. Dia adalah kakek Xiaoyu dan penjaga toko di Pisin. Saat ini, wajah lelaki tua berambut putih itu sangat serius. He he, tuan rumah tidak mengetahui hal ini. Kepala penguruslah yang mengirimku untuk mengujinya. Aku tidak menyangka bahwa gadis kecil itu benar-benar memiliki konstitusi Sembilan Matahari. Kalian semua adalah sisa-sisa dari vaksi Raja Surgawi Sembilan Matahari. Anda semua sudah selesai. Pria berpakaian hitam itu mencibir. Mata lelaki tua berambut putih itu muram. Setelah dia memeriksa kamar Xiaoyu dan menemukan bahwa dia baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Kamu benar-benar tercelah. Kamu benar-benar menggunakan dupa tidur di penginapanku. Kata lelaki tua berambut putih itu dengan dingin. He he, tahukah kamu kalau yang menyerang lebih dulu punya keuntungan. Terlebih lagi, saya tahu bahwa Anda juga telah diracuni oleh mimpi keabadian. Berapa banyak kekuatan yang dapat Anda gunakan sekarang? Pria berpakaian hitam itu mencibir. Mata lelaki tua berambut putih itu muram. Dia berkata dengan dingin, cukup berurusan denganmu. Haha, sungguh sebuah lelucon. Pria berpakaian hitam itu mengangkat kepalanya dan tertawa. Matanya langsung menjadi suram dan dingin. Lalu, dia menghilang di tempat seperti kepulan asap hijau. Saat dia muncul lagi, dia masih berada di depan lelaki tua berambut putih itu. Tangannya sangat cepat dan seperti kilat. Dalam sekejap, tangannya membekas di dada lelaki tua berambut putih itu. Orang tua berambut putih itu meraung dan mengulurkan tangan kanannya. Kekuatan suci yang menakutkan terdorong keluar dan dia ingin memblokir serangan pria berpakaian hitam itu. Pochi Sayangnya, lelaki tua berambut putih yang telah dibius dupa tidur itu berada dalam posisi yang dirugikan. Saat dia memblokir serangan pria berpakaian hitam itu, pertahanannya hancur sedikit demi sedikit. Tangan terbuka itu membekas di dada lelaki tua itu tanpa hambatan. Orang tua itu memuntahkan setegup darah dan dikirim terbang. Arah terbangnya lelaki tua berambut putih itu secara kebetulan adalah kamar tempat Suawan menginap. Kakek Mata indah Xiaoyu terkejut dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Gemuruh Pria tua berambut putih itu menabrak lantai atas, melewatinya dan mendarat di sebuah ruangan. 1612 Pochi Pria tua berambut putih itu mengeluarkan setegup darah saat seluruh tubuhnya bergetar. Dia ingin berdiri, tetapi karena luka parah dan efek dari Dream of Eternity, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. He he, si tua bangka, kamu telah terkena mimpi keabadian dan sekarang kamu bahkan telah menerima serangan kekuatan penuhku. Bahkan jika budidayamu telah mencapai alam suci sekilas yang mendalam, kamu sudah menjadi anak panah di ujung dunia. Penerbangannya, kamu sama sekali bukan lawanku. Pria berpakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak saat dia melangkah maju. Kecepatannya secepat kilat saat dia menyerang lelaki tua berambut putih itu. Tidak, kakek. Wajah Xiaoyu dipenuhi air mata saat dia mengepalkan tangannya erat-erat. Namun, karena dupako, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan pria berpakaian hitam itu semakin dekat dengan pria tua berambut putih itu. Saat ini, Xiaoyu membenci dirinya sendiri karena semakin lemah. Seandainya dia mempunyai kekuatan yang dahsyat, dia tidak akan terkena mimpi keabadian dan tidak akan seperti ini. Di mana dia hanya bisa menyaksikan kakeknya bertarung di hadapannya sementara dia tidak berdaya melakukan apapun. Pria tua berambut putih itu nyaris tidak bisa menopang dirinya. Pembulu darah di wajahnya menonjol saat butiran keringat menetes dari dahinya. Seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Namun, dia segera menyadari bahwa ada orang lain di ruangan itu. Terlebih lagi, orang ini tidak terpengaruh oleh mimpi keabadian dan pingsan. Sebaliknya, dia penuh energi. Pria tua berambut putih itu menatap Xiaowen, yang berdiri dari tempat tidur, dengan heran dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tamu, ini kamu. Namun, lelaki tua berambut putih itu segera melihat sosok lain di ruangan itu. Seluruh tubuh sosok ini ditutupi urat emas yang dipenuhi cahaya kemasan. Itu seperti matahari, sangat terik dan menyilaukan. Apalagi penampilan sosok ini sama persis dengan Xiaowen yang sedang duduk bersila di atas tempat tidur. Tanpa diragukan lagi, sosok emas ini mungkin adalah inkarnasi eksternal orang tersebut. Apalagi yang membuat lelaki tua berambut putih itu semakin tercengang adalah tamu yang menginap beberapa hari lalu ini sama sekali tidak terpengaruh oleh mimpi keabadian. Xiaowen melambaikan lengan bajunya dan menyimpan inkarnasi eksternalnya di Aula Azur Dragon. Namun, tatapannya sangat suram. Sebelumnya, dia sedang bermeditasi, dan dia telah memasang batasan yang kuat di sekitar ruangan, jadi dia sepenuhnya tenggelam dalam kultivasinya dan tidak dengan sengaja merasakan dunia luar. Namun sekarang, pertarungan antara lelaki tua berambut putih dan lelaki berjubah hitam telah langsung menembus segelnya, membangunkannya dari kondisi kultivasinya. Klonnya juga telah terekspos sepenuhnya. Ini telah melampaui batas kemampuannya. Meskipun Xiaowen tampak agak tenang di permukaan, hatinya meledak dengan amarah seperti gunung berapi. He he, sisa-sisa yang mulia surgawi sembilan matahari, mati. Setelah aku selesai denganmu, aku akan membawa kembali gadis kecil dengan garis keturunan Raja Surgawi sembilan matahari itu. Itu akan menjadi sebuah pahala yang besar. Pada saat ini, kecepatan pria berpakaian hitam itu secepat kilat. Dia langsung masuk ke kamar Xiaowen. Meskipun dia juga memperhatikan Xiaowen yang berdiri, kecepatan pria berpakaian hitam itu secepat kilat. Meskipun pria berpakaian hitam itu agak terkejut karena orang ini tidak terpengaruh oleh mimpi keabadian, aura di tubuh Xiaowen tidak kuat, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Begitu dia selesai dengan lelaki tua berambut putih itu, dia akan berurusan dengan lelaki yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Mendengar hal ini, kecepatan pria berpakaian hitam itu meningkat. Tangan kanannya seperti ular berbisa yang menembus kehampaan dan berubah menjadi tangan pisau. Seketika, pisau ki yang tajam dan menakutkan muncul dari tangan pisaunya, berniat untuk mengubur lelaki tua berambut putih itu sepenuhnya. Ekspresi lelaki tua berambut putih itu sedikit berubah. Dia mengepalkan tangan kanannya dan hendak melakukan gerakan putus asa ketika sesosok tubuh kurus perlahan berjalan di depannya. Tamu yang terhormat, kamu pria tua berambut putih itu agak terkejut. Laki-laki berpakaian hitam itu juga melihat pemuda di depan lelaki tua berambut putih itu. Tatapannya sangat gelap ketika dia dengan dingin berkata, Orang yang tidak tahu berterima kasih, kamu benar-benar berani menghentikanku membunuh seseorang. Kamu hanya mendekati kematian. Baiklah, aku akan membunuhmu terlebih dahulu dan mengambil nyawa orang tua itu nanti. Suara mendesing. Momentum pria berpakaian hitam itu tidak berkurang. Tangan pisaunya langsung menyapu, mengarah ke jantung Zouan dan dengan keras mengebornya. Namun, ketika tangan pisaunya hanya berjarak beberapa inci dari jantung Zouan, pria berpakaian hitam itu terkejut saat mengetahui bahwa tangan pisaunya tidak dapat lagi bergerak maju. Ini karena tangan kanan Zouan telah terulur dan menggenggam erat tangan kanannya sendiri. Tangan ini seperti lingkaran besi yang menggenggam erat tangan kanannya, membuatnya tidak bisa bergerak meski dia menginginkannya. Apa? Lepaskan saya. Pria berpakaian hitam itu meraung keras ketika Saint Energy di tubuhnya menyembur keluar. Saint Energy pria berpakaian hitam ini mengandung hukum angin. Hembusan angin menderu dan membentuk topan yang langsung menyerang Zouan. Sayangnya, saat Saint Energy pria berpakaian hitam itu menyembur keluar, energi itu dipelintir dengan keras oleh Zouan. Saint Energy yang tersapu segera dimusnahkan oleh rasa sakit yang luar biasa. Yang paling. Zouan tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan robekan tangan kanannya, Saint Energy agung yang seperti gunung runtuh. Tiba-tiba tangan kanan pria berpakaian hitam itu langsung terkoyak. Darah muncrat seperti hujan lebat, berceceran ke seluruh langit. Ah! Pria berpakaian hitam itu berteriak kesakitan saat dia mundur, mencoba melarikan diri dari tempat ini. Namun, kecepatan Zouan jauh lebih cepat darinya. Tangan kanannya terulur dan meraih leher pria berpakaian hitam itu dari belakang. Dengan ayunan yang keras, pria berpakaian hitam itu dengan kejam terlempar ke tanah seperti sampah. Ledakan. Pria berpakaian hitam itu langsung tertanam di tanah sedalam puluhan meter. Setegup darah muncrat dari mulutnya. Meridian di tubuhnya semuanya pecah oleh Saint Energy Zouan, meninggalkannya hanya dengan satu nafas tersisa. Semua ini terjadi dalam sekejap. Sebelum lelaki tua berambut putih dan Xiaoyu sempat bereaksi, lelaki berpakaian hitam yang penuh semangat itu dipukuli oleh Zouan hingga ia bahkan tidak bisa melawan. Ini. Tubuh lelaki tua berambut putih itu gemetar saat dia melihat punggung Zouan. Matanya dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Kultifasi pria berpakaian hitam itu mirip dengan miliknya, di sekilas alam suci yang mendalam. Biarpun lelaki tua berambut putih itu tidak terkena mimpi abadi, dia mungkin tidak bisa mengalahkan lelaki berpakaian hitam itu. Namun, tamu yang baru saja pindah belum lama ini mampu menghajar pria berpakaian hitam itu hingga diambang kematian hanya dalam beberapa saat. Kekuatan macam apa yang dia butuhkan untuk mencapai hal ini? Terlebih lagi, lelaki tua berambut putih itu mau tidak mau memikirkan inkarnasi eksternal yang dia lihat di ruangan sebelumnya yang ditutupi dengan urat emas. Dia bisa merasakan bahwa inkarnasi eksternal yang aneh memberinya perasaan krisis yang bahkan lebih menakutkan daripada pemuda di depannya. Saat ini, pemuda berwajah zombie di depannya tampak agak misterius di mata lelaki tua berambut putih itu. Sangat kuat. Melalui celah di dalam ruangan, Xiao Yu juga telah melihat pertempuran tadi. Setelah dia sadar kembali, matanya yang indah bersinar saat dia menatap punggung Zhuowen. Tuhan, bawahan ini tidak berguna. Saya terkena dupa tidur. Pada saat ini, Long Tian terhuyung keluar ruangan. Langkah kakinya lemah, tubuhnya lemah, dan wajahnya dipenuhi rasa malu. Tidak apa-apa, efek dupa tidur ada batasnya. Kembalilah dan istirahatlah dengan baik. Efek obatnya akan hilang besok. Zhuowen berkata sambil mengambil langkah maju. Dengan kekuatan hisap dari tangan kanannya, pria berpakaian hitam yang tertanam lebih dari 10 meter di dalam tanah tiba-tiba ditarik keluar olehnya. Siapa yang mengirimu? Mengapa kamu mengganggu kultifasi saya? Zhuowen berkata dengan dingin. Topeng di wajah pria berpakaian hitam itu telah terlepas. Dia menatap Zhuowen di depannya dan berulang kali menggelengkan kepalanya. Tuhan, tolong selamatkan nyawa saya. Target bawahan ini bukan Anda. Target bawahan ini adalah lelaki tua dan perempuan itu. Orang yang mengganggu kultifasimu adalah orang tua itu. Dialah yang masuk ke kamarmu dan mengganggu ketenanganmu. Saat ini, pria berpakaian hitam itu mengeluh tanpa henti. Jika dia tahu bahwa iblis seperti itu tinggal di Peace Inn, dia tidak akan berani memasuki penginapan sendirian. Faktanya, pria berpakaian hitam itu tidak bisa disalahkan. Peace Inn adalah penginapan termurah di Blutjade County. Para pembudidaya yang tinggal di sana sebagian besar berada di bagian bawah kabupaten Blutjade. Tidak mungkin ada kultifator yang kuat. Ini juga alasan mengapa pria berpakaian hitam itu begitu tak kenal takut dan datang ke Peace Inn sendirian untuk menguji kekuatan Xiaoyu. Jika dia tahu bahwa ada ahli kuat seperti Zua Wen di Peace Inn, dia lebih baik mati daripada datang ke sini sendirian. Omong kosong, jika bukan karena Anda, apakah saya akan mengganggu ini, Tuan? Ekspresi lelaki tua berambut putih itu sedikit berubah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Ekspresi Zua Wen tidak berubah saat dia dengan dingin menatap pria berpakaian hitam itu. Semburan niat membunuh meledak, menyebabkan rambut pria berpakaian hitam itu berdiri tegak. Pria berpakaian hitam itu terdiam beberapa saat sebelum berkata dengan suara yang dalam, Tuan, biarkan saya hidup dan saya akan memberi tahu Anda tujuan kunjungan saya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menawar di depanku. Mata Zua Wen menunjukkan ekspresi tidak sabar saat dia mengulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba, bayangan besar mata air kuning muncul dari kehampaan di belakangnya. Bayangan musim semi kuning langsung menyelimuti pria berpakaian hitam itu. Tubuh pria berpakaian hitam itu bergetar dan bergerak terus-menerus. Ujung-ujungnya tubuhnya layu dan berubah menjadi mayat yang layu. Bayangan mata air kuning menyapu dan menghilang ke dalam kehampaan. Di telapak tangan Zua Wen, ada setetes cairan kuning mengambang. Setetes cairan ini mengandung kekuatan keinginan kematian yang pekat. Dalam kekuatan keinginan kematian ini, seolah-olah hidup dan mati bergantian dalam tetesan cairan ini, membentuk keseimbangan seolah-olah itu adalah siklus reinkarnasi. Legenda mengatakan bahwa mata air kuning adalah sebuah sungai di kedalaman dunia nether. Mata air kuning bisa melintasi hidup dan mati seseorang. Isinya kebenaran reinkarnasi. Ada keseimbangan berbeda antara hidup dan mati. Mengontrol mata air kuning berarti seseorang bisa hidup atau mati. Di antara hidup dan mati, seseorang bisa menjadi penguasa tertinggi. Baru saja, Zua Wen menggunakan bayangan mata air kuning dari jari pembantaian mata air kuning untuk membunuh pria berpakaian hitam itu. Dia menggunakan energi pria berpakaian hitam untuk membentuk setetes mata air kuning ini. Jadi begitulah. Dengan menggunakan jari pembantaian mata air kuning untuk membunuh orang, seseorang bisa memurnikan mereka menjadi mata air kuning. Jika seseorang telah melakukan dosa besar, apakah itu berarti dia bisa mendapatkan lebih banyak tetesan mata air kuning? Zua Wen mengjilat bibirnya saat matanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia akhirnya tahu mengapa jari pembantaian musim semi kuning memiliki ambang batas yang rendah sebagai seni abadi. Tujuan dari seni abadi ini adalah untuk memungkinkan Anda membunuh dan mengolah lebih banyak tetesan musim semi kuning. Jika mata air kuning terbentuk pada akhirnya, kekuatan seni abadi ini mungkin akan mengejutkan seluruh dunia. Tentu saja, jalan ini secara alami dipenuhi ketidakpastian. Bagaimanapun, membunuh seseorang hanya memungkinkan satu tetes mata air kuning terbentuk. Untuk membentuk mata air kuning yang besar, berapa banyak nyawa yang dibutuhkan? 1613. Pohon tertinggi di hutan akan hancur oleh angin. Melihat mayat pria berpakaian hitam, pria tua berambut putih dan Xiao Yu terkejut sekaligus ketakutan. Pemuda di depan mereka bertindak tegas. Caranya yang kejam dan tanpa ampun dalam melakukan sesuatu telah mengejutkan mereka berdua. Orang tua berambut putih itu menangis dengan sedihnya di dalam hatinya. Dia tidak menyangka pemuda ini menjadi iblis yang begitu kejam dan tanpa ampun. Jika pemuda ini ingin membunuh dia dan cucunya, dia hanya perlu menggerakkan jarinya. Saat lelaki tua berambut putih itu gelisah, Zouan menoleh dan berkata kepada lelaki tua berambut putih itu, penjaga toko, siapkan kamar lain untukku. Aku tidak bisa tinggal di kamar ini lagi. Pria tua berambut putih itu terkejut, tapi segera setelah itu, matanya dipenuhi ekstasi. Dia segera menjawab, Tuan benar, orang tua ini akan menyiapkan kamar baru untuk Anda. Arti kata-kata Zouan sangat jelas. Dia tidak ingin memikul tanggung jawab. Terlebih lagi, setelah melihat kekuatan Zouan yang kuat, lelaki tua berambut putih itu bekerja sangat keras. Meskipun dia dibius, dia tetaplah seorang saint yang mendalam. Gerakan dasarnya tidak menjadi masalah sama sekali. Setelah menyiapkan kamar baru, lelaki tua berambut putih itu hendak pergi untuk memeriksa situasi Xiaoyu, tapi dia dihentikan oleh Zouan. Lelaki tua berambut putih itu tidak berani mengabaikannya dan bertanya, bolehkah saya tahu apa yang diinginkan Tuan? Siapakah Raja Langit Sembilan Matahari itu? Apa hubungan kamu dan Xiaoyu dengan mantan? Juga, siapakah pria berpakaian hitam di bawah ini? Kenapa dia datang untuk membunuhmu? Zouan duduk di tempat tidur dan menatap lelaki tua berambut putih itu sambil berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Wajah lelaki tua berambut putih itu menegang, dan dia menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Jika kamu tidak ingin mengikuti jejak pria berpakaian hitam itu, sebaiknya kamu menjawab pertanyaanku dengan jujur. Niat membunuh langsung mengunci pria tua berambut putih itu, menyebabkan dia gemetar. Pada akhirnya, lelaki tua berambut putih itu mengertakan gigi dan berkata, Tuan, tidak ada salahnya memberitahumu hal ini. Lagi pula, kamu membunuh pria berpakaian hitam itu. Xiaoyu dan aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Pria berpakaian hitam itu dikirim oleh Kepala Pengurus Rumah Pemurnian Darah, Chang Feng. Tujuannya adalah untuk menguji apakah Xiaoyu memiliki konstitusi sembilan yang. Selanjutnya, sembilan yang fisik Xiaoyu telah ditemukan. Sekarang pria berpakaian hitam telah terbunuh hari ini, Kepala Pelayan Rumah Pemurnian Darah, Chang Feng, kemungkinan besar akan menaruh kecurigaannya pada pisin. Setelah malam ini, aku berencana untuk membubarkan pisin. Berbicara sampai di sini, lelaki tua berambut putih itu menghela nafas dalam hati. Dia dan Xiaoyu tidak menonjolkan diri di Kabupaten Blutjade selama lebih dari sepuluh tahun, namun pada akhirnya, mereka masih ditemukan oleh orang-orang di rumah pemurnian darah. Zuawan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia diam-diam menatap lelaki tua berambut putih itu, menunggunya melanjutkan. Tetua berambut putih itu merenung sejenak sebelum melanjutkan, Raja Surgawi Sembilan Matahari adalah tuan dari lelaki tua ini dan juga penguasa Istana Pemurnian Darah sebelumnya. Suehentian hanyalah seorang pelayan Raja Surgawi. Namun, pelayan anjing ini, Suehentian, sangat berbakat dan sangat dihormati oleh Raja Surgawi. Kemudian, Raja Surgawi melakukan ekspedisi ke prefektur lain dan terluka parah. Dia tidak punya pilihan selain mengasingkan diri ketika dia kembali. Namun, Suehentian merencanakan pemberontakan dan benar-benar menyergap Raja Surgawi yang terluka parah. Untuk naik ke posisi tuan rumah, Suehentian berkolusi dengan komandan rumah pemurnian darah lainnya untuk memaksa Raja Surgawi turun tahta dan memusnahkan semua keturunan Raja Surgawi. Orang tua ini beruntung saat itu dan secara kebetulan membawa Nona untuk bermain di prefektur lain. Itulah cara kami berhasil lolos dari bencana ini. Namun, Suehentian masih menghantui kami. Dia tahu bahwa Nona memiliki konstitusi Sembilan Yang, jadi dia terus mencari keberadaan Nona sejak saat itu. Belakangan, anak buah Suehentian sangat menekan kami sehingga lelaki tua ini mengambil risiko dan membawa rindu ke ibu kota untuk hidup menyendiri. Berbicara sampai di sini, lelaki tua berambut putih itu menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Namun, pengasingan ini telah rusak. Nona dan saya harus melakukan perjalanan ke ujung dunia lagi. Saya tidak tahu apakah kami dapat melarikan diri dari Suehpengejaran hentian kali ini. Zuawan menatap tajam ke arah lelaki tua berambut putih itu. Setelah memastikan bahwa lelaki tua itu tidak berbohong, dia perlahan menarik niat membunuhnya. Ternyata ada rahasia di antara kalian berdua. Zuawan bergumam dengan suara rendah. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, Kalau begitu, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Kalian berdua boleh pergi. Zuawan tidak mau terlibat dalam masalah ini. Lagi pula, dia tidak memiliki hubungan apapun dengan lelaki tua berambut putih dan Xiaoyu. Jadi, dia tidak punya alasan untuk membantu mereka. Bagaimanapun juga, penguasa Istana Pemurnian Darah, Suehentian, adalah seorang ahli tahap malaikat penentang surga. Terlebih lagi, Suehentian memiliki artefak suci abadi duniawi. Bahkan jika Zuawan menggunakan kartu asnya, dia mungkin tidak cocok untuk keberadaan seperti itu. Tentu saja, Zuawan memiliki Istana Naga Azure. Jika dia ingin melarikan diri, Suehentian tidak akan bisa membunuh Zuawan bahkan jika dia memiliki artefak suci abadi duniawi. Namun, Istana Naga Azure sangat penting. Selain itu, guru tahu Azure Dragon adalah orang suci yang terkenal 10.000 tahun yang lalu. Dengan demikian, banyak lelaki tua di wilayah tengah yang bisa mengenali Istana Naga Azure. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, Zuawan tidak akan mengambil harta yang begitu berharga. Pohon tertinggi di hutan akan hancur oleh angin. Orang tua berambut putih itu merontak tapi tidak bangun. Dia menatap Zuawan dengan mata cerah dan akhirnya berkata, Tuhanku, saya punya permintaan yang lancang. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menyetujuinya. Pemuda berwajah zombie di depannya memiliki kekuatan yang menakutkan. Terlebih lagi, lelaki tua berambut putih itu tidak akan pernah melupakan perwujudan eksternal yang dia lihat di kamar Zuawan. Berdasarkan pengalamannya, perwujudan eksternal memberinya rasa bahaya yang mengerikan. Itu hampir membuatnya tidak bisa bernafas. Tidak ada keraguan bahwa perwujudan eksternal pemuda ini jauh lebih menakutkan daripada tubuh asli pemuda ini. Kamu ingin aku membantumu membunuh Suehentian dan mengambil kembali rumah pemurnian darah? Jika itu permintaan yang tidak sopan, sebaiknya Anda tinggalkan ide ini. Anda harus lari untuk hidup Anda. Jangan libatkan saya, kata Zuawan ringan. Orang tua berambut putih itu tidak menyerah. Dia melanjutkan, Tuhanku, tahukah Anda mengapa Suehentian mencari nyonya? Bukankah karena konstitusi sembilan yang? Zuawan bertanya. Ya, tapi tahukah Anda apa fungsi konstitusi sembilan yang? Pria tua berambut putih itu sepertinya sudah mengambil keputusan. Melihat penampilan lelaki tua berambut putih itu, Zuawan menyipitkan matanya dan berkata, apakah ada sesuatu yang istimewa tentang konstitusi sembilan yang? Ya, artefak suci abadi duniawi di tangan Suehentian disebut pedang sembilan yang dao. Penguasa langit sembilan yang menghabiskan banyak upaya dan ribuan tahun untuk menyempurnakan esensi matahari siang. Dia menggunakan esensi matahari sebagai bahan untuk menempas sembilan pedang dao. Saat itu, jika penguasa langit tidak begitu mempercayai Suehentian sehingga Suehentian memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan diam-diam, bahkan jika penguasa langit terluka parah, dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Orang tua berambut putih itu melanjutkan, meskipun Suehentian memperoleh pedang sembilan yang dao, dia tidak dapat melepaskan kekuatan pedang dao. Sejauh yang saya tahu, dia hanya bisa dengan paksa menggunakan pedang yang dao pertama dan hampir tidak menggunakannya. Sisa delapan pedang yang dao Karena nyonya memiliki konstitusi sembilan yang, dia secara alami cocok dengan pedang sembilan yang dao. Jika Anda mengendalikan nyonya, Anda akan dapat melepaskan kekuatan penuh dari pedang sembilan yang dao dan melepaskan kekuatan sebenarnya dari duniawi. Artefak suci abadi Mata Zuawan berkedip, tapi dia mencibir dan berkata, lalu, bahkan pedang yang dao pertama memiliki kekuatan artefak suci abadi duniawi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang pejuang biasa. Anda ingin saya membantu Anda. Apakah Anda mencoba mengirim saya ke kematian saya? Orang tua berambut putih itu melambaikan tangannya dan berkata, Tuanku, Anda telah salah paham. Jika nyonya hadir, dia akan mampu mengendalikan pedang sembilan yang dao dan mencegah suih hentian menggunakannya. Tanpa sembilan yang dao pedang, suih hentian akan kehilangan banyak bantuan. Jika tuanku dapat membantuku dan nyonya, kami secara alami akan memberimu hadiah. Terlebih lagi, lelaki tua ini juga akan memberimu salah satu dari sembilan pedang yang dao sebagai hadiah untuk ini. Zuawan mengungkapkan ekspresi bijaksana, tetapi hatinya tergerak. Jika suih hentian tidak dapat menggunakan pedang sembilan yang dao, mungkin dia benar-benar bisa mencobanya. Selain itu, Zuawan juga terkejut karena lelaki tua berambut putih itu bersedia memberinya salah satu dari sembilan pedang yang dao. Lagi pula, jika pedang sembilan yang dao dibongkar, artefak suci abadi duniawi tidak akan lengkap lagi. Pada saat itu, kekuatan pedang sembilan yang dao akan sangat berkurang. Namun, Zuawan juga tahu bahwa lelaki tua berambut putih itu tidak punya pilihan lain. Lagi pula, sangat sulit bagi benda biasa untuk menggerakkan Zuawan. Hanya artefak suci abadi duniawi yang sangat menarik baginya. Bahkan jika itu hanya bagian dari artefak suci abadi duniawi, kekuatannya jauh lebih kuat daripada artefak suci yang menentang surga. Bagaimana menurut Anda, Tuanku? Orang tua berambut putih itu sedikit khawatir. Dia takut pemuda di depannya akan menolak. Bagaimanapun, yang terakhir adalah harapan terakhirnya. Terlebih lagi, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pemuda di depannya itu sungguh luar biasa. Mungkin, pemuda itu benar-benar dapat membantu dia dan nyonya keluar dari kesulitan ini. Ini adalah pertaruhan lelaki tua berambut putih itu dengan nyawanya. Jika dia bertaruh dengan benar, dia mungkin bisa mendapatkan kembali rumah pemurnian darah. Jika dia salah bertaruh, dia akan mati. Sekarang, dia hanya bisa berjudi karena dia dan Xiaoyu sudah dicurigai. Selanjutnya, mereka berdua harus menghadapi banyak ahli dari rumah pemurnian darah. Bagaimana mereka berdua bisa menjadi tandingan rumah pemurnian darah? Oleh karena itu, dia menaruh seluruh harapannya pada pemuda di depannya. Ini juga merupakan pilihan terakhirnya. Oke, tapi hadiahnya harus diubah. Saya membutuhkan dua pedang sembilan yang dao. Satu adalah pedang yang dao pertama dan yang lainnya adalah pedang yang dao ke sembilan, kata Zuawan acuh tak acuh. Wajah lelaki tua berambut putih itu menjadi sedikit pucat. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan menyetujui permintaan Zuawan. Dia tidak punya pilihan lain sekarang. Tuanku, orang tua ini bernama Fan Anfu. Anda bisa memanggil saya Fu Tua. Bolehkah aku mengetahui nama Tuhanku? Setelah mereka berdua mencapai kesepakatan, lelaki tua berambut putih itu mulai berusaha berteman. Mu Zuo, Saudaramu, pasukan kita lemah. Kita tidak bisa melawan pasukan rumah pemurnian darah. Selama kamu memiliki kesempatan untuk menyelinap ke dalam mansion dan mendekati Sui Hentian, Nyonya akan berada di sisimu. Pada saat itu, yang harus kamu lakukan hanyalah membunuh Sui Hentian. Pada saat itu, Nyonya akan mengendalikan pedang sembilan yang dao. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di rumah pemurnian darah yang berani untuk tidak patuh. Bagaimanapun, pedang sembilan yang dao adalah simbol dari tuan rumah pemurnian darah, kata lelaki tua berambut putih itu sambil tersenyum. 1614 Tuanku memiliki artefak Suci Tata Ruang. Penatuafu terkejut pada awalnya, tetapi segera setelah itu, dia sangat gembira. Jika Zuawan benar-benar memiliki artefak Suci Tata Ruang, maka dia dan Xiaoyu tidak perlu berkeliaran dan bersembunyi. Pria muda di hadapannya memiliki kekuatan yang menakutkan, jadi bersembunyi di artefak Suci Tata Ruang milik sang pembuat tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Gunakan kayu cendana ini terlebih dahulu. Bangunkan semua orang di penginapan dan atur agar mereka pergi. Setelah itu, aku akan membawamu ke artefak Tata Ruang Sein. Zuawan melambaikan lengan bajunya dan melemparkan sebuah kubus seukuran ibu jari kepada Penatuafu. Kubus ini samar-samar mengeluarkan aroma. Mencium aroma ini, kelelahan Penatuafu langsung hilang. Efek dari mimpi keabadian tampaknya telah banyak dihilangkan. Terima kasih, Tuanku. Penatuafu membungkuk dan bergegas keluar ruangan. Setelah Penatuafu pergi, Zuawan tidak memberitahu Longtian. Sebaliknya, dia berjalan ke jendela dan diam-diam memandangi langit yang agak putih. Dia tahu bahwa Fajar sudah dekat dan dia harus melakukan perjalanan ke pavilion umum darah. Dong, dong, dong. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Zuawan mengerutkan alisnya dan dengan acu-ta'acu berkata, pintunya tidak terkunci. Masuklah. Saat dia selesai berbicara, pintu berderit terbuka, dan wajah halus dan cantik mengintip keluar dengan sedikit takut-takut. Kemudian, orang ini berjingkat-jingkat masuk ke dalam kamar. Matanya seterang bintang saat dia menatap Zuawan. Di kedalaman matanya, ada perasaan beribadah. Nona Xiaoyu, apa yang membawamu ke sini? Zuawan meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia berbalik dan dengan acuh-ta'acuh menatap gadis lembut dan cantik di depannya. Tidak ada keraguan bahwa hal pertama yang dilakukan Penatuafu setelah mendapatkan kayu cendana adalah menghilangkan dupa tidur pada Xiaoyu. Kalau tidak, Xiaoyu tidak akan bisa menemukan kamar Zuawan secepat itu. Aku mendengar dari kakek Fu bahwa namamu Muzuo. Bolehkah aku memanggilmu kakakmu? Xiaoyu tampak agak pendiam saat ini. Pada saat yang sama, dia ingat ketika Zuawan dan Long Tian meninggalkan penginapan, dia mengingatkan mereka untuk tidak menyianyiakan waktu kultivasi mereka. Adegan ini terus-menerus muncul di benaknya, menyebabkan sedikit rasa malu muncul di hatinya. Kemerahan menyebar dari pipinya hingga ke akar telinganya. Memikirkan betapa kuatnya Zuawan dan bagaimana dia benar-benar berani pamer di depan Zuawan, hati Xiaoyu dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Pada saat yang sama, dia juga merasakan pemujaan. Tentu, Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Lalu, apakah kakakmu akan menerima murid? Kakakmu sangat kuat, aku ingin menjadikanmu sebagai tuanku. Xiaoyu tergagap. Zuawan tertegun, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bermaksud menerima murid manapun. Apakah begitu? Xiaoyu mengungkapkan ekspresi kecewa. Segera setelah itu, mereka berdua terdiam lama. Namun, jika Anda memiliki masalah dengan kultifasi Anda, Anda dapat bertanya kepada saya. Saya dapat menjawabnya. Zuawan perlahan berbalik dan berbicara dengan acuh tak acuh. Xiaoyu yang semula kecewa langsung tersenyum cerah dan berkata, terima kasih, kakakmu. Zuawan menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, dia melihat ke langit di kejauhan melalui jendela. Xiaoyu tidak mengganggu Zuawan. Sebaliknya, dia diam-diam duduk di kamar, memandangi sosok ramping Zuawan dengan bingung. Setelah beberapa saat, terdengar ketukan lagi di pintu. Penatua Fu dengan hormat memasuki ruangan dan berkata dengan suara yang dalam, Tuanku, para tamu di Pisin telah ditangani. Karena sudah selesai, aku akan menyimpanmu di artefak malaikat tata ruang milikku. Jika waktunya tiba, aku akan mengambil tindakan. Zuawan melambaikan lengan bajunya. Gelombang Saint Energy menyelimuti Elder Fu dan Xiaoyu. Segera setelah itu, keduanya menghilang ke udara. Artefak spasial Saint yang disebutkan Zuawan secara alami adalah Azure Dragon Hall. Meskipun Aula Azure Dragon sangat berharga dan berisi banyak rahasia Zuawan, Zuawan tidak takut Penatua Fu dan Xiaoyu akan mengetahui rahasia Aula Azure Dragon. Bagaimanapun, Zuawan adalah pengontrol Azure Dragon Hall. Di bawah kendalinya, Penatua Fu dan Xiaoyu tidak akan menyadari keunikan Aula Azure Dragon. Setelah menangani ini, Zuawan memanggil Long Tian dan meninggalkan Pisin. Tidak lama setelah Zuawan pergi, sekelompok pasukan kavaleri berkuda tinggi berlari kencang dan tiba di depan Pisin dalam sekejap. Pemimpinnya mengenakan baju besi hitam dan membawa tombak besi hitam di punggungnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang luar biasa. Mencari. Pria berarmor hitam itu berkata dengan acuh tak acuh. Pasukan kavaleri di belakangnya turun dari kudanya dan bergegas ke Pisin. Beberapa saat kemudian, beberapa tentara membawa mayat kering dari Pisin. Tuan, tidak ada seorang pun di Pisin. Saya hanya menemukan mayat kering. Beberapa tentara melemparkan mayat kering itu ke depan pria lapis bajah hitam itu. Pria berarmor hitam itu meliriknya dan matanya berubah muram. Dia mengenali sekilas mayat berpakaian hitam dari Gunung Mumi Ilahi. Itu adalah orang yang dia kirimkan tadi malam. Tapi sekarang, orang yang dia kirimkan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Wajah pria berarmor hitam itu berubah jelek. Kirimkan seseorang untuk menyelidiki masalah ini. Kita harus menemukan pemilik Pisin dan cucunya. Pria berarmor hitam itu melanjutkan, hari ini adalah hari pertempuran Panglima tertinggi. Separuh dari pasukan itu akan mengikutiku kembali ke Mansion. Separuh lainnya akan mencari di wilayah Blut Azure dan menemukan mereka berdua. Dengan itu, pria berarmor hitam memimpin separuh kelompok menjauh dari Pisin, sementara separuh lainnya berangkat ke arah lain. Di pintu masuk pavilion umum darah, Blut Demon mengenakan jubah berwarna merah darah. Di belakangnya ada sekelompok tentara berbaju besi berwarna merah darah. Dia berdiri dengan tenang seolah sedang menunggu seseorang. Orang ini sombong sekali. Dia benar-benar membuat Tuan Jenderal Darah menunggu. Dia hanya seorang penolong. Jika bukan karena penghargaan dari Tuan Jenderal Darah, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk memasuki rumah pemurnian darah. Blut Demon berdiri dengan bangga dengan mata menyipit. Para prajurit berbaju merah darah di belakangnya tidak yakin dan terus mengeluh. Mereka di sini. Blut Demon tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke sudut di depannya. Di sana, dua sosok berjalan perlahan. Blut Devil tertawa dan melangkah maju. Kupikir kamu tidak akan datang, saudaraku. Untungnya, Anda menepati janji Anda dan datang. Saudara Blut Demon, kamu terlalu sopan. Saya Mu Zuo. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat membantu saudara Blut Demon kali ini. Zua Wen berkata sambil tersenyum tipis. Setan darah menyipitkan matanya. Kata-kata Zua Wen memiliki makna yang lebih dalam. Dia ingin menggunakan nama Mu Zuo. Namun, Blut Demon bukanlah orang yang bertele-tele. Dia tertawa dan berkata, Saudaramu, kamu terlalu sopan. Suatu kehormatan bagiku bisa menerima bantuanmu. Hari ini, banyak jenderal telah tiba di rumah pemurnian darah. Ku dengar enam panglima tertinggi yang tersisa semuanya telah tiba. Ini adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi di Kabupaten Azure Darah selama ratusan tahun. Sekarang, saudaramu, ikuti aku ke rumah pemurnian darah. Saat dia berbicara, Blut Demon bertepuk tangan kanannya. Dua prajurit lapis baja berwarna merah darah membawa dua kuda besar yang telah disiapkan. Blut Demon mengambil salah satu kuda besar dan melompat ke punggungnya. Dia kemudian menunjuk ke kuda besar lainnya dengan tangan kanannya, memberi isyarat agar Zua Wen duduk di atasnya juga. Zua Wen menganggup dan juga melompat. Kedua kuda besar itu bergerak berdampingan. Prajurit lapis baja berwarna merah darah mengikuti dari belakang, dan Long Tian mengikuti di belakang Zua Wen. Rumah pemurnian darah menempati area yang luas. Selain itu, ki darah yang padat di udara di atas rumah pemurnian darah sepertinya dihasilkan oleh rumah tersebut. Ki darah mungkin ada hubungannya dengan metode budidaya Sui Hentian. Kalau tidak, hal itu tidak akan menyebabkan fenomena seperti itu. Di pintu masuk rumah pemurnian darah, Blut Demon tiba-tiba menarik kendali dan berhenti. Tatapan Blut Demon agak tidak bersahabat saat dia menatap ke depan. Begitu Blut Demon berhenti, Zua Wen secara alami juga berhenti. Mengikuti pandangan Blut Demon, Zua Wen melihat ke depan. Sekelompok orang berjalan dari depan. Masing-masing dari mereka mengenakan baju besi perunggu, dan dua orang yang memimpin juga menunggangi kuda tinggi. Salah satu dari dua orang itu mengenakan baju besi perunggu, dan sosoknya sangat tinggi dan kokoh. Tingginya hampir sepuluh kaki. Orang yang menunggangi kuda di sebelah lelaki perunggu kekar itu adalah lelaki tua dengan punggung agak bungkuk. Wajah lelaki tua itu dipenuhi berbagai macam bintil. Dia tampak sangat sedih dan mual. Dia adalah King Chang. Dia sangat kuat dan budidayanya juga berada di tahap yang surga sein. Dikatakan bahwa kekuatannya hanya di bawah jenderal pertama. Dia memiliki reputasi sebagai jenderal kedua. Namun, karena kenaikan mendadak saya dalam beberapa tahun terakhir, pusat perhatian saya untuk sementara menutupi perhatiannya. Oleh karena itu, King Chang selalu menganggapku sebagai duri di sisinya. Suara Blood Demon terdengar di lautan kesadaran Zhuawan. Mata Zhuawan perlahan menyipit. Tampaknya King Chang datang dengan niat buruk. King Chang mengjilat bibirnya. Matanya memancarkan jejak kekejaman saat dia berkata dengan dingin, Saudara jenderal darah, kamu datang cukup awal. Namun, seperti kata pepatah, anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Saudara jenderal darah, tolong beri jalan dan biarkan aku masuk dulu. Dengan itu, King Chang mengabaikan Blood Demon. Sebaliknya, dia menendang perut kudanya dan terus berlari menuju pintu masuk rumah pemurnian darah. Meski gerbang mansionnya cukup lebar, paling banyak hanya bisa menampung dua ekor kuda tinggi. Jika King Chang dan lelaki tua bungkuk itu masuk, Blood Devil dan yang lainnya hanya bisa menunggu di luar. Mereka hanya bisa masuk setelah King Chang dan yang lainnya masuk. Ini tidak diragukan lagi akan merugikan pihak Blood Demon. Blood Demon secara alami tidak akan membiarkan ini terjadi. Saudaramu, ayo masuk bersama. Jangan biarkan kedua anjing ganas ini masuk duluan. Kalau tidak, itu akan memalukan bagi pavilion umum darah kita. Setan darah tertawa. Bukannya mundur, dia terus menunggangi kudanya ke depan. Zua Wen secara alami tidak keberatan dan diam-diam mengikuti di belakang Blood Demon. Mata King Chang bersinar dengan cahaya dingin. Dia mendengus dan mempercepat. Kedua belah pihak tidak punya niat untuk saling menghindari. Mereka pasti akan bertabrakan pada akhirnya. Kedua penjaga mansion melihat pemandangan ini. Meskipun mereka ingin menghentikannya, mereka tidak berdaya. Baik jenderal darah maupun King Chang merupakan sosok yang menonjol di antara para jenderal. Mereka tidak berdaya untuk menengahi konflik keduanya. Bagaimanapun, mereka hanyalah penjaga. Kuda Blood Demon dan King Chang langsung berpapasan. Blood Demon mencibir dan melontarkan pukulan. Ki darah menyembur keluar dan membubung ke langit. Blood Ki yang tak terhitung jumlahnya berenang di udara seperti ular, membuat pukulan Blood Demon tak tertandingi. King Chang mendengus dingin. Sepuluh jari tangan kanannya terjalin dan menunjuk. Tiba-tiba, Cian Ki meledak seperti pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah sepuluh jari King Chang berisi ribuan esensi pedang. Ledakan. Energi tinju Blood Demon dan energi jari King Chang langsung terjalin. Segera setelah itu, suara berderak terdengar di udara. Riak tak kasat mata menyebar di antara keduanya. Riak ini menyebar hingga puluhan kaki. Dimanapun ia bersentuhan, tanah dan bangunan di sekitarnya tidak terpengaruh. 1615. Ledakan. Energi berwarna merah darah dan Cian saling terkait satu sama lain, menyebabkan ledakan keras. Ekspresi King Chang sedikit berubah, dan kuda tinggi yang ditungganginya terhuyung mundur beberapa langkah. Karena kukunya tidak dapat menahan benturan energi internal yang mengerikan, ia langsung meledak menjadi awan kabut darah. Kuda besar itu merengek dan langsung tergeletak di tanah. Ekspresi King Chang jelek, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat untuk menghindari rasa malu. Di sisi lain, kuda besar setan darah juga merengek, dan energi internal yang menakutkan menyapu organ dalam kuda besar itu seperti badai. Energi internal yang menakutkan sudah cukup untuk membuat kuda besar di bawah Blood Devil meledak. Pada saat itu, setan darah akan lebih malu daripada King Chang. Tatapan Zuha Wen tenang. Dengan lambayan lengan bajunya, seberkas kekuatan kosong tersapu. Saat energi internal hendak mencapai organ dalam kuda besar, kekosongan muncul dan langsung mengirimkan energi internal ke dalam kekosongan, sedangkan kuda besar setan darah aman dan sehat. King Chang dengan ringan mendarat di tanah. Matanya sedikit menyipit. Pertama, dia melihat ke arah kuda besar di bawah Blood Devil, lalu dengan dingin menatap pemuda berwajah zombie di samping Blood Devil. Dalam pertarungan tadi, kuda besar di bawah Blood Devil akan mempermalukan dirinya sendiri, tapi pemuda di samping Blood Devil itu bergerak. Dia benar-benar mengirimkan energi internal ke dalam kehampaan, mencegah setan darah mempermalukan dirinya sendiri. Hal ini membuat King Chang sedikit tidak senang, tetapi pada saat yang sama, dia sedikit terkejut karena setan darah telah menemukan penolong yang luar biasa. Dibandingkan dengan keterkejutan King Chang, iblis darah juga sangat terkejut. Dia dan King Chang sama-sama berada di panggung yang sky scene. Bahkan jika keduanya hanya bertukar petunjuk dengan santai, energi internal yang bocor bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh sage mendalam puncak biasa. Namun, budidaya Zhuawan hanya berada pada tahap sage mendalam yang menghancurkan, namun ia mampu dengan mudah melarutkan energi internal King Chang. Hal ini membuat setan darah sangat menghargai Zhuawan. Kekuatan saudara King Chang memang luar biasa. Hanya dengan satu gerakan, kamu membuat kuda besar di bawahmu meledak. Setan darah ini malu dengan inferioritasnya. Pada saat ini, Blood Demon merasa agak riang. King Chang selalu memandangnya sebagai duri di sisinya. Oleh karena itu, King Chang selalu mengincarnya. Apalagi kekuatan King Chang sangat luar biasa. Oleh karena itu, Blood Demon tidak dapat melakukan apapun padanya. Namun sekarang, berkat bantuan Zhuowen, King Chang berhasil dikalahkan. Blood Demon merasa sangat puas dan suasana hatinya sedang baik. Wajah King Chang menjadi gelap. Dia menatap Zhuawan dengan dingin dan berkata, Siapa namamu? Kekuatanmu tidak buruk. Anda sebenarnya mampu memusnahkan kekuatan batin saya. Sungguh terpuji. Meskipun King Chang mengatakan ini, nadanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas sekali, dia sangat tidak senang dengan perilaku Zhuowen. Zhuowen memandang King Chang dengan acuh tak acuh. Tentu saja, dia bisa merasakan niat membunuh di mata King Chang. Dia mencibir dalam hatinya dan berbalik, mengabaikan King Chang. Kecil ini. Sikap Zhuowen langsung membuat marah King Chang. King Chang maju selangkah. Aura hijau menyapu seperti badai. Bekas retakan muncul di tanah di bawah kakinya. Kelihatannya sangat menakutkan. Jenderal King Chang, ini adalah pintu masuk rumah Suelian. Apakah kamu ingin bertarung? Setan darah berkata dengan dingin. King Chang menarik nafas dalam-dalam, dan Ki menakutkan yang muncul darinya perlahan-lahan surut. Dia menatap Zhuowen dengan dingin dan berkata, Jenderal Darah, kamu benar-benar menemukan orang yang tepat. Bagaimanapun, hasil dari Panglima sudah ditentukan. Dasar bajingan kecil. Zhuowen mengerutkan kening. Kata-kata King Chang sepertinya memiliki makna yang lebih dalam. Ada juga sedikit rasa Sadenfrude dalam kata-katanya. Hal ini membuat Zhuowen merasa ada yang tidak beres. Jenderal King Chang, kamu terlalu banyak bicara. Kakakmu, ayo masuk. Beberapa orang hanya suka makan buah anggur tanpa memuntahkan kulitnya. Blood Demon menyipitkan matanya dan tersenyum pada Zhuowen. Dia menarik kendali dan mengendalikan kuda tinggi itu untuk masuk ke dalam mansion. Zhuowen mengikuti di belakang Blood Demon. Namun, matanya mengandung cahaya dingin. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Zhuowen saat ini. Setelah Blood Demon dan yang lainnya memasuki mansion, salah satu bawahan King Chang dengan gesit membawa seekor kuda tinggi. Melompat ke atas kuda, King Chang melambaikan tangannya dan memimpin kelompok itu ke dalam mansion dengan tatapan gelap. Rumah Sue Lian sangat besar. Di bagian dalam mansion, ada sebuah alun-alun besar yang disebut Sue Lian Plaza. Sue Lian Plaza memiliki lebar puluhan ribu kaki. Di tengah alun-alun berdiri sebuah kuali darah besar. Kuali darah berbentuk persegi dengan tiga kaki. Tingginya puluhan kaki dan ada banyak pola di sekitar kuali. Ada banyak pola, burung dan binatang, gunung dan sungai, pedang dan senjata, dan manusia purba yang terbuat dari kulit binatang. Permukaan polanya tertutup karat. Namun, karat itu tidak mengaburkan blood cauldron. Sebaliknya, hal itu menambah kesan perubahan pada kuali darah. Perasaan perubahan ini adalah perasaan yang terpancar ribuan mil. Semua prajurit yang memasuki alun-alun tidak bisa menahan rasa kagum. Kuali darah adalah simbol dari rumah Sue Lian. Itu bukanlah senjata suci atau harta karun apapun. Itu hanyalah kuali biasa yang terbuat dari sejenis logam. Meski terbuat dari bahan biasa, blood cauldron sangat luar biasa. Ketika rumah Sue Lian pertama kali didirikan, pemilik rumah pertama menggunakan bahan biasa untuk membuat kuali darah untuk upacara pengorbanan dan acara penting. Selama ribuan tahun, kuali darah telah disiram dengan darah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dan membawa jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Setelah sekian lama, kuali darah menjadi luar biasa. Meskipun itu adalah kuali biasa, ia memiliki semangat. Dengan roh kuali biasa, kuali darah bisa disebut kuali spiritual. Dikatakan bahwa karena kuali darah membawa terlalu banyak darah dan pembunuhan, ia mengandung roh jahat dan kebencian yang tak ada habisnya. Mereka yang tidak memiliki kemauan kuat akan kehilangan dirinya sendiri jika berada dalam jarak 100 meter dari kuali darah. Bahkan mereka yang memiliki kemauan kuat tidak akan kehilangan akal jika mereka terlalu dekat dengan kuali darah. Namun, mereka akan sangat terpengaruh dan kekuatan mereka akan terpengaruh. Hanya mereka yang memiliki kemauan kuat yang dapat menanggung kebencian dan penindasan yang mengerikan terhadap kuali darah. Astaga! Sosok yang kuat tiba-tiba terbang. Dia mengenakan baju besi hitam dan matanya setajam mata elang. Jika dilihat lebih dekat, dia adalah pria lapis baja hitam yang memimpin pasukan kepisin. Mata pria berarmor hitam itu bagaikan obor. Dia mengangkat tangan kanannya dan membantingnya ke blood cauldron. Tiba-tiba, cahaya merah yang menghancurkan bumi muncul dari pola di blood cauldron. Gemuruh! Suara gemuruh keluar dari blood cauldron. Suaranya merdu dan panjang. Mulut kuali mengeluarkan cahaya merah tua yang melonjak ke langit dan berubah menjadi pilar merah. Suara kuali mengiringi pilar merah tua. Itu bergema di seluruh rumah Suelian dan menarik perhatian makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Kuali darah telah berbunyi. Pertempuran untuk komandan dimulai. Pria berarmor hitam itu berteriak. Suaranya seakan menyatu dengan suara kuali dan menyebar ke seluruh langit. Itu menyebar ke seluruh rumah Suelian dan menarik perhatian semua orang. Saat ini, semua jenderal dan komandan tertarik. Kemudian, mereka membawa pasukan mereka dan bergegas ke rumah Suelian. Dalam sekejap, rumah Suelian menjadi sangat hidup. Suara orang dan kuda meringkik terdengar saat kuku besi menginjak tanah. Pasukan dan kuda yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke rumah Suelian dari segala arah. Para pejalan kaki di jalanan rumah Suelian bergerak ke samping dan menatap arus pasukan dan kuda yang tak ada habisnya. Mereka semua tercengang. Meskipun banyak seniman bela diri di rumah Suelian tahu tentang pertarungan untuk posisi komandan, mereka tidak menyangka pertarungan itu akan begitu meriah. Itu adalah peristiwa besar. Berhenti. Ketika suara kuali terdengar, Suemo dan anak buahnya, yang sedang berjalan perlahan di jalan utama rumah Suelian, tiba-tiba berhenti. Kepala pelayan rumah Suelian telah membunyikan kuali darah. Sepertinya kita datang di waktu yang tepat. Saudaramu, ayo cepat ke Plaza Suelian. Blutdy menertawa dan melirik ke arah Zuowen. Kemudian, dia mendesak kudanya untuk berlari kencang menuju ujung jalan. Zuowen mengikuti dari belakang, tidak melambat sama sekali. Setelah beberapa saat, rombongan tiba di sebuah alun-alun besar. Plaza ini adalah Plaza Suelian yang disebutkan Suemo. Simbol yang paling menarik perhatian dari Plaza Suelian adalah kuali darah besar di tengah alun-alun. Pada saat ini, seorang pria berbaju hitam yang kuat berdiri dengan bangga di bawah blut cauldron. Pria berarmor hitam itu mengepalkan tangan kanannya dan mengetuk blut cauldron sebanyak tiga kali. Suara kuali yang menakutkan membentuk tekanan yang menakutkan di langit. Tekanannya seperti naga yang marah, mengaum dan terbang di udara. Suara kuali yang tak berujung menyebar ke segala arah. Selain itu, Zuowen sangat dapat merasakan bahwa ketika pria lapis baja hitam itu mengetuk kuali darah, kebencian yang sangat mengerikan muncul dari kuali darah. Kebencian ini seperti tanah longsor atau tsunami yang menutupi seluruh alun-alun. Semakin dekat mereka ke blut cauldron, kebenciannya semakin mengerikan. Meskipun Zuowen berada di tepi alun-alun, dia masih bisa merasakan kebencian melayang di udara. Bagaikan belatung yang ingin memasuki pikirannya. Namun, tekat Zuowen kuat. Apalagi kekuatan mentalnya sangat kuat. Hanya dengan berpikir, kebenciannya hilang. Suemo berdiri tegak dan menghadapi kebencian secara langsung. Rambut merah darahnya berkibar tertiup angin, tapi dia tetap tak bergerak seperti batu. Budidaya Longtian tidak lemah. Secara alami, dia bisa menahan kebenciannya. Namun, para prajurit berbaju merah darah yang mengikutinya semuanya mengungkapkan ekspresi menyakitkan. Mereka tidak mampu menahan erosi kebencian. Kalian semua boleh pergi sekarang. Pergi ke tempat lain di mansion dan tunggu aku. Suemo melambaikan tangannya dan berkata kepada para prajurit berbaju merah darah di belakangnya. Para prajurit yang mengenakan baju besi berwarna merah darah patuh. Mereka menangkupkan tangan ke arah Suemo dan meninggalkan alun-alun seolah-olah mereka sedang melarikan diri. Plaza pemurnian darah adalah tempat paling penting di rumah pemurnian darah. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tempat di mana orang-orang dengan kekuatan lemah paling tidak mau masuk. Ini karena kebencian terhadap kuali darah bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh prajurit biasa. Saudaramu, kuali darah adalah inti dari Plaza pemurnian darah. Hanya pada saat peristiwa penting, Kepala Pengurus Rumah Pemurnian Darah, Chang Feng, akan mengetuknya tiga kali. Namun, tujuan utama kuali darah adalah untuk mempersembahkan korban. Setelah ribuan tahun, terlalu banyak makhluk yang dikorbankan. Oleh karena itu, kuali darah telah menghasilkan kebencian yang sangat mengerikan. Saudaramu, kamu mungkin tidak tahu tentang tujuan lain dari kuali darah, kan? Kuali ini memiliki tujuan lain. Itu adalah kunci untuk membuka kolam ilahi pemurnian darah. 1616 Saudara Blood Demon, bukankah kamu mengatakan bahwa Sue Hentian hanya akan membawa kolam ilahi pemurnian darah ke dalam kolam ilahi pemurnian darah setelah dua komandan dipilih? Bagaimana kuali darah menjadi kunci dari kolam ilahi pemurnian darah? Suawan bertanya dengan cemberut. Blood Demon tersenyum dan berkata, Blood Cauldron adalah kunci dari Blood Raffining Divine Pond, tapi kondisi untuk membukanya sangat sulit. Dikatakan bahwa kuali darah akan membuka pintu masuk ke kolam ilahi pemurnian darah jika seseorang dapat membunyikan kuali darah sebanyak 20 kali dan menahan sejumlah besar kebencian yang muncul dari kuali darah. Di seluruh rumah pemurnian darah, hanya tuan rumah Sue Hentian yang dapat membunyikan kuali darah sebanyak 20 kali dan berhasil memasuki kolam suci pemurnian darah. Bahkan Komandan Nomor 1, yang telah mencapai alam suci penentang surga, hanya berhasil membunyikan kuali darah 19 kali. Oleh karena itu, jika kamu ingin memasuki kolam ilahi pemurnian darah, hanya tuan rumah yang dapat membawamu masuk. Pada dasarnya tidak mungkin untuk membuka kolam ilahi pemurnian darah sendirian. Berbicara tentang ini, mata Blood Demon kembali tertuju pada Blood Cauldron dengan sedikit ketakutan. Kuali darah itu tidak biasa. Dia telah mencobanya sebelumnya dan hanya berhasil menelponnya 5 kali. Kali ini, kultivasinya telah meningkat, jadi hasilnya akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia yakin dia bisa menelponnya 8 kali kali ini. 8 kali sudah merupakan hasil yang mengerikan. Setidaknya, sulit bagi sebagian besar jenderal untuk mencapai level ini. Zuawan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Lalu dia melihat sekeliling Alun-Alun. Dia melihat di sebelah timur Alun-Alun, ada jembatan layang trapezium besar berlantai 9. Di jalan layang terdapat deretan meja dan tempat duduk yang nyaman. Banyak pejabat tinggi dari rumah pemurnian darah perlahan berjalan dari timur. Mereka memilih meja mereka sendiri dan duduk. Hanya ada satu tempat duduk di puncak jembatan layang. Ada dua baris pelayan anggun berdiri di kedua sisi kursi. Kursi itu kosong. Itu disiapkan untuk Mansion Master Sui Hentian. Ada jalan layang serupa di sisi utara dan selatan Alun-Alun. Namun, kedua jalan layang tersebut hanya memiliki delapan lantai. Masih ada deretan meja dengan berbagai macam anggur dan hidangan berkualitas di atasnya. Para pejabat tinggi dan pejabat dari Blut Revening Manor dan wilayah lain dari Blut Revening Manor duduk bersama wanita mereka. Suara menggoda bisa terdengar dari waktu ke waktu. Suasananya cukup meriah. Hanya ada delapan kursi di sisi utara dan selatan platform layang. Delapan kursi ini disiapkan untuk delapan komandan rumah pemurnian darah. Namun, karena dua komandan telah jatuh, dua dari delapan kursi ini pasti akan kosong. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang mulai duduk di platform tinggi di sekitar Alun-Alun. Kebisingan pun mulai menjadi riu seiring berlanjutnya diskusi. Mereka yang bisa memasuki rumah pemurnian darah untuk menyaksikan pertempuran Panglima pada dasarnya adalah pejabat tinggi dan pejabat tinggi. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun diduga yang merupakan orang biasa. Semuanya mewakili tingkat kekuatan tertentu. Blue Devil dan Zuawan diam-diam berdiri di sudut Alun-Alun yang terpencil. Keduanya tidak menarik perhatian siapapun. Lagi pula, keduanya tidak menonjol, jadi bagaimana mereka bisa dikenali. Zuawan juga mendengar beberapa diskusi di sekitarnya. Dalam pertempuran Panglima tertinggi ini, saya khawatir Jenderal Pertama Stonebreak pasti akan menempati salah satu lowongan. Saya khawatir Jenderal Pertama juga akan menjadi Stonebreak. Tidak, Jenderal Kedua Azure Horizon tidak lemah. Lagi pula, dialah yang paling dekat dengan Jenderal Pertama Stonebreak di antara semua Jenderal. Apakah kamu lupa tentang Jenderal Darah yang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini? Dikatakan bahwa Jenderal Darah tiba-tiba bangkit di daerah pemurnian Darah. Saya belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya, dan saya belum pernah melihatnya. Namun ketika dia muncul, dia mengguncang langit dan mengguncang bumi. Banyak Jenderal yang bukan tandingannya. Bahkan Azure Horizon memandang Jenderal Darah sebagai duri di sisinya. He he, selain ketiganya, Jenderal ketiga Yaulian adalah seorang Jenderal Wanita dan telah dikalahkan oleh Jenderal Darah. Tapi kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Jenderal keempat Demonsin sudah lama mengasingkan diri dan baru saja keluar. Aku-aku takut kekuatannya meroket. Dia tidak akan mudah untuk dihadapi. Suara diskusi itu seperti badai, terus-menerus bergema di sekitar alun-alun. Semua orang menebak siapa yang akan mendapatkan dua posisi Panglima tertinggi dalam pertempuran Panglima tertinggi ini. Tentu saja, kebanyakan orang percaya bahwa dua posisi Panglima pasti akan muncul di antara Blut General, Stoney Brake, dan Azure Horizon. Toh ketiganya memang diakui sebagai tiga Jenderal terkuat. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, enam hembusan angin bertiup dari luar alun-alun. Hembusan angin ibarat tiang penyangga yang menopang langit dan menembus bumi. Mereka tampak sangat menakutkan. Dalam hembusan angin, tekanan yang sangat mengerikan menyembur keluar, jatuh dari langit. Pikiran banyak orang gemetar, ekspresi mereka terkejut, dan perasaan beribadah muncul di hati mereka. Mata Zuawan seperti obor. Melalui hembusan angin, dia melihat enam sosok pendukung di masing-masing dari enam hembusan angin. Enam orang itu adalah enam Panglima tertinggi. Kekuatan mereka sangat menakutkan, terutama Jenderal pertama. Tingkat budidayanya paling dekat dengan milik kepala istana. Blut Dimen juga mengangkat kepalanya. Matanya tertuju pada salah satu dari enam hembusan angin, badai hitam. Badai hitam ini jauh lebih mengerikan dibandingkan lima hembusan angin lainnya. Dimanapun badai hitam berlalu, semua kehidupan musnah. Rumputan hijau layu, dan pepohonan layu. Dalam badai hitam ini, ada sesosok tubuh dengan rambut hitam berkibar. Sepasang mata hitam, seperti iblis yang tiada taranya, dingin dan tanpa emosi. Ini adalah Jenderal pertama, eksistensi kuat yang paling dekat dengan ketua istana, Sui Hentian. Bahkan Blut Dimen sedikit mewaspadainya. Tentu saja, Zua Wen hanya merasakan sedikit kewaspadaan dari mata Blut Dimen. Tidak ada rasa takut, seolah-olah ada jejak niat berperang. Sebelumnya, dari kata-kata Blut Dimen, Zua Wen tahu bahwa Blut Dimen seharusnya memiliki kekuatan yang kuat, dan kekuatan ini juga harus berada di rumah pemurnian darah. Bagaimanapun, Blut Dimen telah terluka parah, tapi dia mampu pulih ke alam suci langit matahari dalam waktu sesingkat itu. Tanpa bantuan seorang ahli dan kekuatan yang kuat, Blut Dimen tidak akan bisa mencapai apa yang dia miliki sekarang. Oleh karena itu, Zua Wen sebenarnya cukup waspada terhadap Blut Dimen. Bagaimanapun, mungkin ada kekuatan yang kuat di balik Blut Dimen. Namun, Blut Dimen telah bersembunyi dengan sangat baik dan tidak mengungkapkan informasi apapun tentang kekuatan di belakangnya. Enam komandan itu sangat cepat. Dalam sekejap, mereka menyapu ke puncak platform tinggi di sisi utara dan selatan Alun-Alun dan duduk. Dengan kedatangan enam komandan, Alun-Alun yang awalnya berisik menjadi tenang. Mata semua orang dipenuhi rasa hormat. Para komandan berada di atas jenderal dan di bawah kepala istana. Mereka memegang kekuasaan jutaan tentara dan kekuasaan di beberapa wilayah. Dapat dikatakan bahwa keenam orang ini berdiri di puncak rumah pemurnian darah. Bagaimana mungkin orang-orang di sekitar tidak menghormati mereka? Saat jenderal pertama duduk, dia mengangkat kepalanya dan menyipitkan matanya. Seolah-olah dia tidak tertarik pada apapun. Jenderal darah, Si Lai telah mencadangkan posisi untuk Panglima tertinggi. Posisi kedua adalah milikku, King Chang. Menurutku kamu adalah orang yang cerdas. Jika kamu tidak ingin mati, kamu akan melakukannya. Lebih baik mundur dari kompetisi. Suara yang agak memekakan telinga terdengar. Su Emo dan Zuo Wen mengerutkan alis mereka. Mereka menoleh dan melihat King Chang berjalan bersama seorang lelaki tua bungkuk. Tubuhnya membawa aura buas dan ganas. Berderak. King Chang berhenti 3 meter dari Blood Demon. Matanya dingin ketika dia berkata, Jenderal darah, kamu baru menjadi jenderal selama beberapa tahun dan latar belakangmu tidak diketahui. Meskipun aku tidak tahu mengapa kepala istana mempromosikanmu menjadi jenderal, aku menyarankan kamu untuk tidak memprovokasiku. Kalau tidak, kamu akan mati dengan mengenaskan. Blood Demon menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, Jika kamu benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuhku, maka kamu dapat mengambil nyawaku dalam pertempuran komandan. Aku khawatir kamu tidak memiliki kekuatan. King Chang mencibir dan berkata, kamu akan menyesalinya. Saat dia berbicara, mata King Chang melihat melewati Blood Demon dan akhirnya mendarat di Zuo Wen. Dia melanjutkan, Jenderal darah, lain kali, kendalikan anjing di sampingmu. Jangan biarkan dia menggigit dimanapun. Jika kita tidak berada di pintu masuk rumah pemurnian darah hari ini, aku khawatir kamu akan kehilangan anjing yang baik. Zuo Wen mengalihkan pandangannya dan menatap King Chang dengan dingin. Kamu terus mengatakan bahwa orang lain adalah anjing, tapi menurutku kamu lebih seperti anjing. Kamulah yang menggonggong paling keras dan riang di sini. Berderak. King Chang tiba-tiba mengepalkan jarinya. Green Key bertahan di ujung jarinya. Kiliar di tubuhnya menjadi semakin menakutkan, hampir membubung ke langit. Hal itu langsung menarik perhatian banyak orang di alun-alun. Bukankah itu jenderal kedua, King Chang, dan jenderal darah yang menjadi pusat perhatian? Keduanya tampaknya saling bertentangan. Itu tidak benar. King Chang sepertinya tidak mengincar jenderal darah, tapi orang di samping jenderal darah. Orang itu terlihat asing. Dia seharusnya menjadi penolong jenderal darah. Jika kamu memprovokasi King Chang, bahkan jenderal darah pun akan menderita. Penolong ini tidak terkenal. Menilai dari Kinya, dia hanya berada di alam suci misteri penghancur. Jenis budidaya seperti ini hanyalah sebuah beban. Perhatian banyak orang beralih dari King Chang ke Zuhaun. Ketika mereka melihat Ki Zuhaun lemah dan hanya berada di alam suci misteri penghancur, mereka semua terkejut. Banyak orang bahkan menunjukkan ekspresi sombong. Mereka tahu bahwa peluang jenderal darah untuk memenangkan pertempuran komandan sangat kecil jika dia menemukan orang seperti itu. Sampah di alam suci misteri yang menghancurkan. Apakah kamu pikir kamu adalah yang terbaik di dunia hanya karena kamu menghancurkan kekuatan internal jenderal darah? Hari ini, aku, King Chang, akan memberimu pelajaran. Saat dia berbicara, King Chang melangkah keluar dan mengulurkan sepuluh jarinya. Ki hijau di ujung jarinya begitu padat hingga menakutkan. Pedang ki hijau yang tak terhitung jumlahnya meledak dan bergegas menuju Zuhaun. Mata blut dimensuram. Dia tiba-tiba meninju. Ki darah melayang bagaikan magma yang mendidih. Ada sentuhan panas di darahnya. Ledakan. Lampu darah dan lampu hijau bertabrakan. Tanah di antara mereka langsung retak. Namun, keduanya menahan sebagian besar kekuatan mereka dan tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Blut dimensuram dan King Chang berpisah segera setelah mereka bertabrakan. Lalu mereka berdua mundur puluhan langkah. Mata mereka sangat serius. Jenderal darah, kamu memaksaku melakukan ini. Mata King Chang memerah. Ki hijau di tubuhnya begitu padat hingga hampir padat. Ki yang menakutkan menyapu seluruh lapangan. Mata blut dimensuram menjadi jauh lebih serius. Tapi ada cibiran di sudut mulutnya. Berhenti. 1617. Ekspresi King Chang sedikit berubah. Dia mengerang di bawah tekanan dan mundur beberapa langkah. Kepala pelayan, blut dimen menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan tenang. Pria berbaju hitam itu adalah kepala pelayan rumah pemurnian darah, Chang Feng, yang telah mengetuk kuali darah sebelumnya. Tatapan Chang Feng sangat dingin. Dia mengangguk sedikit pada blut dimen sebelum tatapannya tertuju pada King Chang. King Chang, Bukankah kamu terlalu berani? Pertempuran komandan belum dimulai dan Anda telah bertindak atas kemauan Anda sendiri. Apakah Anda mengabaikan aturan rumah pemurnian darah? Tatapan Chang Feng tajam saat dia berkata dengan dingin. Keringat dingin mengucur di dahi King Chang. Chang Feng adalah kepala pelayan rumah pemurnian darah. Kekuatannya tidak dapat diduga. Dikatakan bahwa dia adalah ahli tahap malaikat penentang surga. Chang Feng sangat setia kepada Sue Hentian, jadi dia sangat dipercaya oleh Sue Hentian. Di rumah pemurnian darah, Chang Feng berada di urutan kedua setelah tuan rumah. Chang Feng dianggap sebagai tokoh berpengaruh di rumah pemurnian darah. Bagaimanapun, dia adalah favorit Sue Hentian. Meskipun prestisenya tidak setinggi panglima pertama, otoritasnya berada di atas panglima pertama. King Chang buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan hati-hati, saya tidak akan berani. Harap tenang, kepala pelayan. Ini peringatan. Tidak akan ada waktu berikutnya. Sebelum pertempuran komandan, kamu tidak diperbolehkan bertarung. Namun, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Setelah Chang Feng selesai berbicara, dia melirik ke arah Zwa Wen, yang berada di belakang Blood Demon. Kemudian, dia melompat dan mendarat di samping Blood Cauldron di tengah. Kultivasi Chang Feng sangat kuat. Dia seharusnya berada di tahap malaikat penentang surga awal. Dia seharusnya setara dengan Zhao Ke dari keluarga utusan yang mengejarmu sebelumnya. Zwa Wen menyipitkan matanya. Suara serius Xiao Hei terdengar di benaknya. Zwa Wen mengangguk. Hatinya dipenuhi rasa takut terhadap Chang Feng. Selanjutnya, pria berpakaian hitam yang dia bunuh di Pisin kemarin seharusnya dikirim oleh Chang Feng. Namun, dari kelihatannya, Chang Feng mungkin tidak tahu bahwa Zwa Wen lah yang membunuh pria berpakaian hitam itu. King Chang dengan dingin memelototi Blood Demon dan Zwa Wen, lalu berjalan ke samping dengan para pembantunya. Jelas sekali, dia tidak ingin berada di dekat Blood Demon dan Zwa Wen. Saat ini, semakin banyak orang berkumpul di Alun-Alun. Pada saat yang sama, mereka mendekati tepi Alun-Alun. Banyak jenderal lapis baja membawa pembantunya ke tepi Alun-Alun. Semua jenderal dipenuhi dengan semangat juang. Mata mereka dipenuhi dengan aspirasi yang tinggi. Mereka menggosok bahu dan menggosok kedua telapak tangan. Mereka semua ingin tampil baik dalam pertempuran ini. Jika mereka bisa mendapatkan posisi komandan, itu akan menjadi kesempatan sekali seumur hidup bagi mereka. Itu jenderal ketiga, Yao Lian. Kekuatannya tidak biasa, dan penolongnya sangat kuat. Dia sebenarnya dari alam yang sky sane. Blood Demon melihat sekeliling dan tiba-tiba menunjuk ke sosok cantik di tepi Alun-Alun saat dia berbicara dengan Zwa Wen. Namun, Blood Demon mengerutkan kening ketika dia menemukan bahwa penolong di samping Yao Lian juga berada di alam suci langit matahari. Secara umum, semakin kuat seorang jenderal, semakin kuat dia bisa menemukan pembantu yang kuat. Lagipula, para jenderal ini sudah lama menjabat dan memiliki jaringan yang luas. Namun, Blood Demon baru menjabat selama beberapa tahun, jadi jumlah ahli yang dia kenal sangat terbatas. Hampir tidak ada seorang pun di alam langit suci. Meski ada kekuatan misterius di belakangnya, kekuatan di belakangnya tersembunyi di balik layar. Tidak mungkin mereka mengirim ahli untuk membantunya. Kedatangan Zwa Wen tidak diragukan lagi tepat waktu bagi Blood Demon. Meskipun kekuatan Zwa Wen tidak buruk, dia hanya berada di alam suci penghancur misterius. Bahkan jika kekuatan Zwa Wen sebanding dengan alam suci bulan langit, masih ada kesenjangan besar antara dia dan para pembantu yang dibawa oleh jenderal lainnya. Penolong Yao Lian sendiri berada di alam suci langit matahari. Jika keduanya bekerja sama, Blood Demon dan Zwa Wen akan berada dalam bahaya. Tidak hanya Yao Lian, penolong yang dibawa King Chang juga ada di alam suci langit matahari. Ini juga mengapa semua orang memiliki ekspresi aneh ketika mereka menemukan bahwa penolong yang dibawa oleh Blood Demon hanya ada di alam suci penghancur arcane. Nama jenderal darah sedang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini. Jika jenderal darah juga dapat menemukan penolong dari alam suci langit matahari, kali ini dia akan memiliki peluang sangat besar untuk menjadi panglima tertinggi. Tapi sekarang, penolong yang dibawanya terlalu lemah, sehingga banyak seniman bela diri di sekitar alun-alun mulai meremehkan jenderal darah. Moguang juga ada di sini. Pembantu orang ini juga ada di alam suci langit matahari. Blood Demon melihat ke sisi lain. Di sana, sosok tinggi yang diselimuti ki hitam perlahan berjalan mendekat. Di sampingnya ada sosok lain. Aura sosok ini tidak lebih lemah dari aura Moguang. Dia juga berada di alam suci langit matahari. Selain itu, sebagian besar pembantu yang dibawa oleh jenderal lainnya berada di alam suci langit matahari. Sedangkan bagi mereka yang berada di bawah alam langit suci, kebanyakan dari mereka berperingkat sangat rendah. Mereka tidak memiliki kekuatan maupun koneksi. Sementara Blood Demon sedang menilai para jenderal lainnya, para jenderal lainnya juga mengukur Blood Demon. Khususnya, Zua Wen, yang berada di samping Blood Demon, paling menarik perhatian. Tidak ada alasan lain. Aura Zua Wen hanya ada di alam suci penghancur misterius. Banyak seniman bela diri yang bingung dengan kenyataan bahwa seniman bela diri tingkat rendah seperti itu adalah penolong jenderal darah yang terkenal. Sepertinya jenderal darah sedikit bingung kali ini. Dia benar-benar menemukan sampah sebagai penolongnya. Berapa banyak orang yang bisa dia kenal? Sudah sangat bagus dia bisa menemukan penolong arcane Satering Sein Realem. Banyak jenderal di sekitar mulai berbicara, dan banyak dari mereka yang mengejek Zua Wen. Namun, Zua Wen menutup telinga terhadap mereka. Pandangannya tertuju pada kuali darah. Baru saja, tetesan mata air kuning yang tersembunyi di dalam tubuhnya mulai berdenyut, dan sumber detaknya adalah kuali darah di alun-alun. Pembantaian jari mata air kuning menciptakan mata air kuning melalui pembantaian, dan mata air kuning adalah tujuan akhir orang mati. Kuali darah ini telah membantai makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya karena pengorbanannya. Apakah ini berarti kebencian di dalam kuali darah? Dapat diserap oleh mata air kuning dan menjadi bagian darinya. Zua Wen menatap kuali darah dengan tatapan berapi-api di matanya. Jika idenya berhasil, dia mungkin bisa menggunakan kuali darah untuk meningkatkan kekuatan jari pembantaian Neterward ke tingkat yang baru. Xiao Hei pernah berkata bahwa meskipun jari pembunuh musim semi kuning adalah teknik abadi dengan ambang batas yang sangat rendah, kekuatan awalnya jauh lebih lemah daripada teknik abadi biasa. Jika dia ingin meningkatkan kekuatan jari pembunuh mata air kuning, dia harus menggunakan pembantaian untuk mengumpulkan air mata air kuning untuk membentuk mata air kuning. Semakin besar mata air kuning, semakin besar pula kekuatan jari pembunuh mata air kuning. Sekelompok orang bodoh, saudaramu, ketika pertempuran para komandan tiba, kita pasti akan membuat katak-katak ini pingsan di dasar sumur, kata setan darah kepada Zua Wen dengan ekspresi jelek. Jangan khawatir, wajah mereka akan ditampar, kata Zua Wen tanpa tergesa-gesa. Melihat penampilan Zua Wen, Blood Devil tidak bisa tidak mengingat berbagai adegan dengan Zua Wen di masa lalu. Dia merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tahu betul betapa menakutkannya kemauan pemuda di depannya dan seberapa dalam potensinya. Di masa lalu, Blood Devil telah menyaksikan pemuda itu mengalahkan yang kuat dan yang lemah, dan kali ini tidak terkecuali. Memikirkan hal ini, setan darah sedikit lega. Suara mendesing. Keributan tiba-tiba menarik perhatian Blood Devil dan yang lainnya. Di sisi lain alun-alun, seorang pemuda tampan berbaju batu perlahan keluar dari kerumunan. Pemuda itu berwajah putih dan tidak berjanggut. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura bebas dan santai. Anehnya, saat pemuda itu berjalan mendekat, orang-orang di sekitarnya secara sadar memberi jalan untuknya. Seolah-olah pemuda tampan berbaju batu itu adalah iblis yang ditakuti semua orang. Itu jenderal pertama, Silai. Mata Blood Devil menyipit, dan suaranya dipenuhi ketakutan saat dia bergumam dengan suara rendah. Perhatian Zua Wen tertuju pada Silai, dan dia sedikit mengangguk. Aura yang dipancarkan Silai samar-samar terlihat. Namun, dengan penglihatan Zua Wen, samar-samar dia bisa merasakan bahwa aura yang samar-samar terlihat ini mungkin menyembunyikan kekuatan mengerikan seperti binatang buas. Ding. Tiba-tiba, Chang Feng, yang berdiri di samping Blood Cauldron, meninju kuali itu lagi. Suaranya terdengar dari jauh, rumah pemurnian darah memiliki total 108 kabupaten dan 108 jenderal. Saat ini, semua jenderal telah tiba, dan enam komandan juga telah tiba. Sekarang, saya mengundang Tuan Istana untuk hadir. Suara Chang Feng bergema di langit bersamaan dengan suara kuali. Alun-alun yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi, dan mata semua orang dipenuhi dengan rasa kagum. Mereka tahu bahwa Tuan Rumah dari rumah pemurnian darah akan segera muncul. Dia berdiri di puncak rumah pemurnian darah dan mengendalikan jalur hidup seluruh rumah itu. Gemuruh. Di kedalaman rumah pemurnian darah, esensi pedang yang menakutkan tiba-tiba melonjak ke langit, dan matahari yang menyelaukan perlahan-lahan muncul. Apakah itu matahari? Bukan, itu bukan matahari. Itu adalah pedang berharga, pedang berharga yang memancarkan cahaya matahari. Cahaya kemasan begitu menyelaukan sehingga banyak orang di alun-alun menyipitkan mata. Mereka hampir tidak bisa melihat pedang berharga yang tersembunyi di balik cahaya kemasan. Astaga! 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 Saat terik matahari terbit, delapan terik matahari lainnya terbit dari kedalaman rumah pemurnian darah. Saat ini, sembilan terik matahari terbit ke langit. Dikelilingi oleh sembilan terik matahari, sesosok tubuh agung berjalan di udara. Saat dia melangkah keluar, seolah-olah dia sedang menginjak sembilan terik matahari. Dia tampak seperti dewa, iblis, dewa. Pedang dao sembilan matahari, artefak suci abadi duniawi. Komandan pertama yang sedang menyipitkan mata tiba-tiba membuka matanya. Pandangannya tertuju pada sembilan matahari yang terik saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Astaga! Kecepatan suai hentian sangat cepat. Menginjak sembilan terik matahari, dia menyapu ke satu-satunya kursi di duga tingkat sembilan di bagian timur alun-alun. Setelah itu, suai hentian duduk di kursinya dengan sikap yang agak riang. Dengan lambayan lengan bajunya, sembilan pedang yang dao yang membawanya ke sini mengeluarkan sembilan teriakan pedang. Tak lama setelah itu, pancaran cahaya mereka meredup saat suai hentian menyimpannya di lengan bajunya. Mata Zuawan berbinar. Dengan penglihatannya, dia dapat melihat bahwa ketika suai hentian menyimpan pedang sembilan yang dao, dia diam-diam menggunakan sein energi yang sangat kuat. Seolah-olah dia dengan paksa menyimpan pedang sembilan yang dao di lengan bajunya. Sepertinya penatuafu benar, pedang sembilan yang dao bukan milik suai hentian. Kalau tidak, dia tidak akan dengan paksa menyimpan pedang sembilan yang dao ketika dia mengendalikannya. 1618. Tentu saja, Zuawan tidak sedang terburu-buru. Semua elit dari rumah pemurnian darah telah berkumpul di Plaza Pemurnian Darah. Bukankah dia akan mendekati kematian jika dia bergerak sekarang? Selain itu, suai hentian telah menggunakan pedang sembilan matahari dao segera setelah dia muncul, yang benar-benar mengejutkan banyak seniman bela diri yang hadir. Banyak dari mereka yang terlihat kagum. Dalam pertempuran sebelumnya, komandan ketujuh dan kedelapan telah gugur. Saya cukup patah hati mengenai hal ini. Namun, tentara tidak bisa tanpa seorang komandan. Yang mati sudah tiada, jadi saya memutuskan untuk memilih dua komandan baru. Tidak ada kekurangan individu berbakat dengan kekuatan menakutkan di antara banyak jenderal di Blutjade County kita. Saya berharap kandidat yang cocok akan dipilih untuk mengisi posisi komandan yang kosong dalam seleksi ini. Suai hentian memiliki penampilan rata-rata. Terlebih lagi, terdapat bekas luka panjang di pipi kanannya yang membuatnya terlihat cukup garang. Pada saat ini, Suai hentian berdiri ketika suara gemuruh terdengar, meledak di sekitarnya. Oleh karena itu, pertempuran untuk komandan sekarang akan dimulai. Chang Feng akan bertanggung jawab. Chang Feng membungkuk ke arah Suai hentian dari jauh, sebelum berbalik. Matanya dingin ketika dia menatap ke arah banyak jenderal di tepi alun-alun dan berkata, saya yakin semua orang sangat menyadari manfaat menjadi seorang komandan. Ketika kata-kata ini diucapkan, para jenderal di sekitarnya menganggupkan kepala. Seorang komandan tidak hanya akan mengendalikan jutaan pasukan, tapi dia juga akan memiliki kualifikasi untuk berendam di kolam dewa pemurnian darah. Bagaimana mungkin mereka tidak tergiur dengan keuntungan seperti itu? Ada total 108 jenderal di rumah pemurnian darah. Termasuk pembantumu, totalnya ada 266 orang. Tahap pertama pertarungan untuk posisi komandan sangat sederhana. Anda harus masuk dalam jarak 100 meter dari kuali darah setelah saya membunyikannya 10 kali. Jika tidak, Anda akan tersingkir. Chang Feng berdiri dengan bangga. Segera setelah itu, tangan kanannya membentuk telapak tangan dan dengan keras menghantam tubuh kuali darah. Gemuruh. Suara kuali itu seperti guntur. Itu bergemuruh dan bergema di telinga semua orang. Pada saat yang sama, aura berdarah yang sangat menakutkan keluar dari kuali darah. Aura berdarah ini bercampur dengan kebencian yang mengerikan. Bang-bang-bang. Setelah suara kuali darah pertama, kaki kanan Chang Feng menginjak tanah. Telapak tangannya seperti angin yang dengan cepat menghantam tubuh kuali darah sebanyak 3 kali. Suara 3 kuali terdengar terus-menerus. Mereka berkumpul dan menumpuk seperti ombak. Tekanan surgawi melonjak keluar dari blood cauldron dan menghancurkan seluruh kotak. Wajah para jenderal di tepi alun-alun berubah serius. Mereka sudah bisa merasakan tekanan yang samar-samar terlihat. Kuali darah yang berdiri di tengah alun-alun berjarak sekitar 50 ribu kaki dari tepi alun-alun. Bahkan dari jarak sejauh itu, tekanan dari blood cauldron sudah begitu jelas. Jika dia melangkah dalam jarak 100 meter dari kuali darah, tekanannya mungkin akan meningkat ratusan atau ribuan. Terlebih lagi, ini hanya 4 ketukan, namun sudah mampu mengeluarkan tekanan sebesar itu. Jika 10 ketukan, bukankah tekanannya akan lebih mengerikan? Sebelum para jenderal sempat bereaksi, Fault Seed bergerak sekali lagi. Telapak tangan kanannya sangat cepat, dan dalam sekejap, dia memukul kuali dua kali. Dua suara gemuruh langsung meledak. Tekanan yang mengerikan itu benar-benar membentuk badai besar dalam jarak 100 meter dari kuali. Unteian aura berdarah meletus, mewarnai area itu menjadi merah darah. Itu tampak seperti kabut berdarah, yang sangat ganas dan menakutkan. Jika diamati dengan cermat, akan terlihat bahwa aura berdarah yang tertinggal di permukaan badai terus-menerus terjalin membentuk banyak wajah manusia yang aneh. Wajah-wajah ini tampak sangat kesakitan dan ekspresi mereka mengerikan. Ini adalah kebencian terhadap kuali darah. Mata Fault Seed menyipit. Cahaya hitam di permukaan tubuhnya berkedip-kedip dan terjalin seperti ular piton yang menggeliat. Cahaya hitam inilah yang membantu Fault Seed menahan tekanan di sekitarnya dan erosi kebencian. Fault Seed memang ahli Saint Reallem yang menentang surga. Bahkan dalam badai merah darah yang mengerikan, dia tetap kokoh seperti gunung tai. Ketukan ke-7 dan ke-8 Fault Seed mendengus dingin dan memukul kuali dua kali lagi. Saat ini, suara kuali yang tajam sudah tidak terdengar lagi. Sebaliknya, suara itu digantikan oleh suara ratapan yang menakutkan. Ketika seseorang pertama kali mendengar suara ini, bahkan mereka yang memiliki kemauan kuat pun mau tidak mau merasa merinding. Tekanan di tepi alun-alun juga menjadi semakin menakutkan. Setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, ini adalah ujung alun-alun, dan 108 jenderal serta pembantunya bukanlah orang biasa. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang merasakan sedikitpun kegelisahan. Pembatasan yang kuat diberlakukan pada platform tinggi di sekitar alun-alun. Meskipun tekanan dan suara ratapan dari Blood Cauldron sangat menakutkan, semuanya terhalang oleh batasan. Orang-orang yang duduk di kursi mereka tidak terpengaruh sama sekali. Ketukan ke-9 Suara dingin Fault Seat terdengar lagi. Lalu, dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya dan membantingnya ke Blood Cauldron. Dalam sekejap, suara ratapan sepertinya diperkuat beberapa kali. Itu terus-menerus terngiang-ngiang di telinga semua orang, seolah-olah seseorang sedang menangis tepat di depan mereka. Jangkauan badai berwarna merah darah langsung meluas, mencapai beberapa ratus meter. Tekanan dalam badai telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan murid Chang Feng menyusut saat dia mundur dua langkah. Ketukan ke-10 Fault Seat mengambil dua langkah ke depan dan berdiri di depan Blood Cauldron. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan membantingnya ke Blood Cauldron. Dong! Suara Kuali yang jernih dan merdu kembali terdengar. Namun, suara itu langsung teredam oleh suara ratapan. Mulut Kuali mengeluarkan aura darah yang menakutkan. Badai berwarna merah darah kembali meluas hingga mencapai radius seribu meter. Jika dilihat dari jauh, badai berwarna merah darah yang mengerikan itu seperti pilar yang menopang langit. Benar-benar pemandangan yang spektakuler. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan dapat melihat bahwa di dalam badai berwarna merah darah, ada banyak sekali keluhan yang tercampur di dalam badai tersebut. Keluhan terus menjelma ke berbagai wajah. Namun, semua wajah ini memiliki satu kesamaan, yaitu ekspresi sedih di wajah mereka. Setelah ketukan ke-10, ekspresi Fault Seat sedikit berubah. Kaki kanannya menginjak tanah, dan dia segera mundur dari badai berwarna merah darah seperti pedang tajam. Meskipun kekuatan Fault Seat cukup untuk menahan badai berwarna merah darah, dia tidak berencana untuk melakukannya. Menurutnya, kekuatan robek dari badai berwarna merah darah itu terlalu mengerikan. Dia perlu menggunakan sein energi miliknya untuk melawannya, yang akan menghabiskan terlalu banyak energinya. Kali ini, dia di sini hanya untuk memimpin pertempuran komandan, bukan untuk berpartisipasi di dalamnya. Semuanya, kalian boleh memulai. Selama kalian bisa masuk dalam jarak 100 meter dari kuali darah, kalian akan melewati babak ini. Jika tidak, kalian akan tersingkir. Momong-momong, saya ingin mengingatkan Anda bahwa semua jenderal telah membawa pembantunya. Ini adalah kalimat pertama. Jika jenderal atau pembantu tidak dapat masuk dalam jarak 100 meter dari kuali darah, keduanya mereka akan tersingkir. Segera setelah Fault Seat selesai berbicara, para jenderal lainnya, yang siap bergerak, membeku. Hal ini terutama terjadi pada para jenderal yang pembantunya tidak terlalu kuat. Ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Blood demon ada di antara mereka. Mata merah darahnya menyipit saat dia melihat Zuowen di sampingnya. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Pada akhirnya, dia menghela nafas pelan. Dia berharap Zuowen dapat menahan tekanan dan keluhan dari kuali darah dan masuk dalam jarak 100 meter dari kuali darah. Hei hei, saya suka aturan ini. Dapat menghilangkan beberapa sampah, terutama para penolong sampah. King Chang tertawa dingin dari jarak dekat. Tatapannya samar-samar terlihat saat dia melirik ke arah Zuowen. Tindakan King Chang yang jelas segera menarik perhatian orang lain. Mata semua orang tertuju pada Zuowen yang berada di samping Blood Demon. Setelah keributan King Chang, semua orang tahu bahwa Jenderal Darah yang terkenal itu hanya menemukan seorang penolong dari alam suci penghancur misterius. Mengingat reputasi Jenderal Darah, dia setidaknya seharusnya menemukan penolong dari alam suci Sky Yin. Tapi sekarang, dia telah menemukan penolong arcane Satring Sein Realem. Dapat dikatakan bahwa penolong dari alam suci penghancur arcane ini tidak begitu berharga bagi Jenderal Darah. Menarik. Jenderal Darah sebenarnya menemukan penolong dari alam suci penghancur misterius. Tampaknya pesaing saya berkurang satu. Moguang, yang diselimutiki iblis, mencibir. Tawanya penuh ejekan. Yao Lian, yang mengenakan baju besi, menatap Blood Demon dan Zuowen dengan matanya yang menawan. Dia terkeke tetapi tidak mengatakan apa-apa. Namun, dapat dilihat dari matanya bahwa Yao Lian meremehkan tatapan Blood Demon. Adapun silai, dia menyilangkan tangannya. Dia bahkan tidak melihat Blood Demon dan Zuowen. Lebih tepatnya, dia tidak menaruh perhatian pada Jenderal dan pembantu lainnya. Sejauh yang dia ketahui, tidak ada seorang pun yang hadir yang cocok untuknya. Pertempuran komandan kali ini hanyalah sebuah panggung untuknya sendiri. Belum lagi reputasinya sebagai Jenderal Nomor Satu, hanya basis budidayanya di panggung Malaikat Langit yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Jenderal lainnya. Oleh karena itu, saat silai masuk ke lapangan pemurnian darah, matanya tertuju pada kuali darah. Mungkin dia tidak terlalu peduli dengan gelar komandan, tapi yang dia pedulikan adalah kesempatan untuk memasuki kolam ilahi pemurnian darah selama pertempuran para komandan. Dia tidak membutuhkan gelar kosong. Yang dia butuhkan adalah kekuatan nyata. Setan darah mendengus. Dia tidak mengatakan apapun tentang rendahnya kultifasi Zouan. Namun, ia yakin dengan kekuatan Zouan, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk memasuki jarak 100 meter pada tes pertama. Kamu boleh mulai. Chang Feng melirik Blood Demon dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu dia mengatakan itu, 108 jenderal memimpin pembantunya maju bersama. Ujian pertama bukanlah sesuatu yang bisa dilewati dengan sendirinya. Mereka harus membagikannya bersama dengan para pembantunya. Jika satu orang tersingkir, orang lain juga akan tersingkir. Oleh karena itu, 108 jenderal tersebut tidak berani gegabuh. Sampah, aku menantikan penampilanmu. King Chang memandang Zouan dengan provokatif. Kemudian, dia memimpin lelaki tua bungkuk itu dan berubah menjadi pelangi saat dia bergegas menuju kuali darah. Saudaramu, abaikan King Chang. Jika kamu memasuki jarak 100 meter nanti, aku ingin melihat seperti apa ekspresi King Chang, kata Blood Demon dengan suara yang dalam. Meskipun kata-kata Blood Demon dipenuhi dengan kekhawatiran, Zouan dapat mendengar keraguan dalam suaranya. Jelas sekali, Blood Demon meragukan apakah Zouan bisa lulus ujian Blood Cauldron. Bagaimanapun, ini adalah kunci apakah dia bisa menjadi komandan. 1619. Blood Demon menatap Zouan dalam-dalam dan berkata, Ayo pergi. Ayo kita coba berada dalam jarak 100 meter secepat mungkin. Zouan mengangkat bahu dan mengikuti di belakang Blood Demon. Tepi alun-alun itu berjarak 50 ribu kaki dari kuali darah, yang setara dengan 16 ribu meter. Bagi peserta pertempuran Panglima tertinggi, jarak ini bisa ditempuh dalam sekejap. Namun kenyataannya, para jenderal dan pembantu di sekitarnya tidak secepat yang mereka bayangkan. Terlebih lagi, semakin dekat mereka dengan badai berwarna darah, semakin lambat mereka bergerak. Tekanan yang dihasilkan dengan mengetuk kuali darah 10 kali sangatlah mengerikan. Itu seperti gelombang yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sangat menakutkan. Tentu saja, ada beberapa jenderal dan pembantu yang sengaja memperlambat kecepatan untuk menghemat energi. Tekanan kuali darah hanya akan bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa. Setelah itu, badai berwarna darah akan menghilang. Mereka yang tidak berada dalam jarak 100 meter akan tersingkir. Chang Feng dengan jelas memperhatikan orang-orang licik itu dan berbicara dengan acuh-ta'acuh. Begitu dia selesai berbicara, para jenderal dan pembantu yang sengaja memperlambat kecepatan segera bergegas menuju badai berwarna darah dengan sekuat tenaga. Boom-booming. Tiba-tiba, dua sosok terbang keluar dari depan dan menghantam tanah beberapa ratus meter jauhnya. Dilihat dari dekorasinya, mereka seharusnya menjadi jenderal dan penolong. Namun, budidaya mereka sangat rendah dibandingkan yang lain. Mereka hanya berada di alam suci mendalam yang rusak. Keduanya menatap tekanan dan tiba di badai darah ribuan meter. Saat mereka melangkah ke dalamnya, tekanan di dalam tiba-tiba meningkat. Keduanya tidak memperhatikan dan langsung ditolak oleh peningkatan tekanan yang tiba-tiba. Tentu saja, bukan hanya mereka berdua yang dikirim terbang. Setelah itu, beberapa orang lagi dikirim terbang. Tidak diragukan lagi, orang-orang ini adalah yang terlemah di antara para jenderal. King Chang memimpin lelaki tua bungkuk itu ke dalam badai berwarna darah. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak terbang kembali. Sebaliknya, mereka berjalan dengan mantap ke kedalaman badai berwarna darah. Tentu saja, saat King Chang melangkah ke dalam badai berwarna darah, dia berbalik untuk melihat Zouan dan Blood Demon di belakangnya dan mencibir. Si Lai dan pembantunya sudah masuk dalam jarak 100 meter. Mereka untuk sementara berada di posisi pertama. Tidak lama setelah King Chang memasuki badai berdarah, suara Chang Feng tiba-tiba terdengar, langsung menarik perhatian banyak orang. Segera setelah itu, semua orang menemukan bahwa ada dua sosok yang diam-diam berdiri di tengah badai berdarah di samping kuali darah. Salah satunya adalah si Lai yang berarmor batu, sementara yang lainnya adalah pembantunya. Si Sui ini sangat menakutkan. Dia tidak hanya masuk dalam jarak 100 meter, tapi dia juga datang langsung ke sisi kuali darah. Seperti yang diharapkan dari Jenderal Nomor 1. Banyak orang di sekitar yang terkejut saat melihat sosok yang tak tergoyahkan seperti gunung. Bahkan tuan rumah, Sui Hentian, yang duduk di lantai 9, menganggupkan kepalanya ke dalam dengan kekaguman di matanya. Menurut pendapat Sui Hentian, bakat si Lai luar biasa di seluruh rumah pemurnian darah. Kali ini, si Lai pasti akan dipilih untuk posisi komandan. Apalagi jika digunakan dengan benar, si Lai akan menjadi tangan kanan Sui Hentian di masa depan. Oleh karena itu, Sui Hentian cukup mengkhawatirkan si Lai. Selain itu, Sui Hentian juga cukup prihatin dengan Blood Demon. Namun, ketika dia melihat bahwa penolong yang dipilih oleh Blood Demon hanya berada di alam Sein Mendalam yang menghancurkan, dia sedikit mengernyit. Apa yang dipikirkan Jenderal Darah? Mengapa dia memilih pembantu alam suci yang menghancurkan? Posisi Panglima juga menjadi peluang baginya. Dengan anak ini melakukan ini, aku bahkan tidak bisa membiarkan dia memasuki kolam Dewa Pemurnian Darah. Sui Hentian sangat tidak berdaya. Dia kurang lebih mengetahui identitas Jenderal Darah. Terlebih lagi, beberapa lelaki tua telah mengiriminya surat, memintanya untuk menjaga Jenderal Darah. Meskipun kekuatan orang-orang tua itu tidak terlihat jelas, Sui Hentian tahu bahwa kekuatan mereka pasti tidak kalah dengan miliknya. Mereka bahkan memiliki lebih banyak ahli alam suci yang menentang surga daripada rumah Pemurnian Darah. Jika bukan karena fakta bahwa Sui Hentian memiliki senjata suci abadi duniawi, Pedang Sembilan Yang Dao, dia mungkin tidak dapat mengintimidasi kekuatan orang-orang tua itu. Tentu saja, meski begitu, Sui Hentian tidak berani memprovokasi kekuatan sebesar itu. Lagipula, jika mereka benar-benar bertarung, hasilnya adalah situasi kalah-kalah. Ini bukanlah hasil yang diinginkan Sui Hentian. Lupakan saja, jika Jenderal Darah bahkan tidak bisa melewati tahap pertama, maka itu bukan salahku. Itu tanggung jawab anak itu. Bahkan jika orang-orang tua itu bertanya, itu tidak ada hubungannya denganku, Gumam Sui Hentian. Ketika Silai tiba di dekat Blood Cauldron, Blood Demon dan Zawon juga telah tiba di tepi badai berdarah. Silai ini memang Jenderal pertama. Dia benar-benar mencapai jarak 100 meter dalam waktu sesingkat itu, kata Blood Demon dingin dengan mata merah. Ayo masuk. Dengan itu, Blood Demon turun tangan, dan Zawon mengikuti dari belakang. Saat dia melangkah masuk, Zawon merasakan ratusan ribu tekanan menimpa bahunya, menyebabkan Zawon gemetar. Untungnya, kekuatan suci di tubuhnya sedang bersirkulasi, dan dia mampu menahan tekanan sepenuhnya. Terlebih lagi, tekanan mengerikan seperti itu bukanlah satu-satunya yang terjadi dalam badai berwarna merah darah. Di saat yang sama, ada juga kebencian yang mengerikan yang terdengar seperti ratapan hantu dan lolongan serigala. Kebencian itu seperti ular yang benar-benar mengebor lubang Zawon. Saudaramu, kamu baik-baik saja. Tekanan dan kebencian dari kuali darah tidak boleh dianggap remeh. Hati-hati, kata Blood Demon sambil mengerutkan kening. Zawon mengangguk, tetapi berkata, Saudara Blood Demon, silakan saja dulu. Saya akan menyusul nanti. Hem, kakakmu, apa maksudmu? Suara Blood Demon sedikit dingin. Mata Zawon acu-ta'acu saat dia berkata, saya pikir broter Blood Demon tidak terlalu mempercayai saya. Karena Anda tidak mempercayai saya, mengapa Anda memilih saya sebagai penolong Anda? Blood Demon terdiam beberapa saat, lalu menatap Zawon dalam-dalam. Dia tiba-tiba tertawa dan berkata, kakakmu, kamu pasti bercanda. Aku baru saja ceroboh. Jika kakakmu menyusul nanti, aku akan mengerti. Aku akan pergi dulu. Dengan itu, Blood Demon berbalik dan berjalan menuju pusat badai. Meskipun langkahnya tidak cepat, namun sangat stabil. Blood Demon benar-benar aneh. Dia jelas tidak mempercayai kekuatanmu, tapi dia memilihmu sebagai penolongnya. Ini sungguh kontradiktif. Setelah Blood Demon pergi, suara Xiao Hei terdengar. Namun, Zawon mencibir dan berkata, Blood Demon mungkin memiliki beberapa motif tersembunyi. Mengenai motifnya, dia akan menunjukkan warna aslinya ketika saatnya tiba. Dengan itu, pandangan Zawon tertuju pada roh-roh kebencian di sekitarnya dan berkata, Xiao Hei, mata air kuning melambangkan reinkarnasi. Bisakah air mata air kuning menyerap roh-roh kebencian ini? Saya tidak begitu yakin tentang ini. Anda akan tahu kapan Anda mencobanya. Xiao Hei berkata dengan ragu. Mendengar ini, Zawon menjentikan jarinya, dan setetes mata air kuning muncul di ujung jarinya. Segera setelah tetesan mata air kuning muncul, roh-roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak tersebar seolah-olah mereka telah melihat hantu. Roh-roh yang kesal ini takut pada mata air kuning. Hei hei, biarkan aku mencobanya. Zawon menyeringai dan menunjuk dengan jari kanannya. Tetesan air mata air kuning melesat seperti anak panah. Kemanapun ia lewat, roh-roh yang kesal menghindarinya. Namun, beberapa roh kebencian yang tidak dapat menghindarinya terkontaminasi oleh tetesan air mata air kuning dan menguap. Menarik. Zawon menarik tangan kanannya, dan tetesan air mata air kuning melayang di ujung jarinya. Pada saat ini, Zawon samar-samar menyadari bahwa tetesan air mata air kuning tampak 30% lebih besar dari sebelumnya. Ini memang berguna. Roh-roh yang kesal ini memang bisa menumbuhkan tetesan air mata air kuning. Zawon mengjilat bibirnya dan memandangi roh-roh yang kesal di sekitarnya dengan cahaya yang berbeda. Cahaya ini seperti seekor cita yang telah melihat mangsa yang lezat, penuh dengan nafsu. Memikirkan hal ini, Zawon diam-diam menambahkan hukum kekosongan ketetesan air mata air kuning. Segera, kecepatan tetesan air mata air kuning melonjak hingga ekstrim. Wuss! Tetesan air mata air kuning itu seperti sambaran petir kuning yang melintas dalam sekejap. Itu selalu mampu menyedot roh-roh kesal di sekitarnya. Dalam waktu kurang dari 10 nafas, roh-roh yang kesal di sekitar Zawon semuanya terserap oleh tetesan air mata air kuning. Saat tetesan air mata air kuning menyerap cukup banyak roh yang kesal, tetesan air mata air kuning itu sebenarnya terpecah menjadi tetesan air mata air kuning yang kedua. Dibandingkan dengan keseluruhan badai berdarah, jangkauan Zawon terlalu kecil, jadi tidak ada yang memperhatikan Zawon. Namun, Silai, yang berdiri di samping kuali darah, sepertinya merasakan sesuatu. Matanya yang tajam berubah sedikit dan tiba-tiba tertuju pada Zawon, yang berada di tepi badai berdarah. Anak ini aneh. Roh-roh yang kesal di sekitarnya sepertinya sangat takut padanya. Silai menyipitkan matanya. Namun, ketika dia melihat bahwa Zawon hanya berada di alam suci penghancur misterius, dia menggelengkan kepalanya dan tidak lagi memperhatikan. Jenis budidaya ini benar-benar tidak layak untuk diperhatikan. Jika bukan karena roh kebencian di sekitar anak ini, dia tidak akan menyadarinya. Tuanku, orang itu sepertinya adalah penolong jenderal darah. Pembantu di samping Silai berkata dengan hormat. Silai menganggup dan kembali menatap kuali darah. Dia bergumam, kuali darah hanya bisa membuka kolam ilahi pemurnian darah setelah 20 ketukan. Saya bertanya-tanya berapa banyak pukulan yang bisa saya lakukan. Pada saat ini, Blood Demon telah tiba dalam jarak 100 meter dari badai berdarah dengan susah payah. King Chang dan pembantunya telah tiba di hadapannya dan menatap Blood Demon dengan senyuman dingin. Yo, Blood Demon, kekuatanmu tidak buruk. Anda telah tiba di sini pagi-pagi sekali. Namun, di mana penolongmu yang tak bermutu itu? Jangan bilang dia bahkan tidak bisa berada dalam jarak 1000 meter dari badai berdarah itu. King Chang mencibir dan menatap samar ke arah Zawon, yang masih berada di tepi badai berdarah. Pada saat ini, Zawon sedang mengendalikan mata air kuning untuk menyerap roh-roh yang kesal. Oleh karena itu, dia masih berada di tempat yang sama dan tidak bergerak maju sama sekali. Hal ini membuat King Chang salah mengira bahwa anak ini tidak cukup kuat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Hal ini membuat King Chang merasa sombong di dalam hatinya. Huh! Setan darah mendengus. Kebenaran ada di hadapannya dan dia tidak bisa membantahnya. Namun, hatinya sangat cemas. Dia tidak tahu mengapa Zawon tidak mau datang. Bagaimanapun, badai berdarah itu memiliki batas waktu. Jika dia tidak tiba dalam waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, dia juga akan tersingkir. Pada saat ini, Zawon menatap dua tetes mata air kuning yang mengambang di telapak tangannya dengan tatapan membara. Dia bergumam pada dirinya sendiri, jika aku ingin memadatkan lebih banyak mata air kuning, maka aku harus menyerap lebih banyak kebencian. 1620 Guyuran Saat Zawon mengambil langkah maju, kebencian yang padat di sekitarnya mundur. Roh-roh yang marah di sekitarnya menatap pemuda yang berjalan ke arah mereka dengan ketakutan. Atau lebih tepatnya, mereka sedang menatap dua tetes mata air kuning di sekitar pemuda itu. Mata air kuning berisi kekuatan hidup dan mati, serta reinkarnasi. Hal ini memberi mereka rasa ancaman yang kuat. Zawon mencibir. Dua tetes mata air kuning yang berisi hukum kehampaan tidak ada bandingannya di dunia. Bagaimana roh-roh yang kesal ini bisa mundur? Dalam sekejap, lingkungan vakum di sekitar Zawon meluas dari beberapa kaki menjadi beberapa kaki. Tidak ada kebencian yang berkumpul di area ini, bahkan kehadiran kidarah pun tidak. Fenomena aneh ini langsung menarik perhatian Blood Demon dan King Chang yang berada di tengah badai. Tuanku, roh-roh yang kesal di sekitarnya sepertinya takut pada pemuda ini. Orang tua dengan jerawat di wajahnya di samping King Chang bertanya dengan heran. Mata King Chang dingin. Dia bisa mengetahuinya bahkan tanpa diingatkan oleh lelaki tua itu. Dia berkata dengan dingin, tampaknya meskipun budidaya pemuda ini rendah, dia memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Dia sebenarnya memiliki cara untuk membuat roh-roh yang kesal mundur. King Chang kemudian mengganti topik dan melanjutkan, namun, tidak hanya ada roh yang kesal di sini, ada juga tekanan. Kata-kata King Chang sangat jelas. Dia tidak percaya bahwa Zawon, yang hanya seorang-orang suci mendalam yang terfragmentasi, dapat menahan tekanan dari kuali darah dan mencapai jarak 100 meter. Di sisi lain, Blood Demon justru sebaliknya. Tatapannya bahkan lebih tajam dari tatapan King Chang. Dia bisa melihat ada dua tetesan air kuning berkedip di sekitar tubuh Zawon. Roh-roh yang kesal di sekitarnya sepertinya takut dengan tetesan air berwarna kuning. Jika terkena tetesan air berwarna kuning tersebut, mereka akan langsung menghilang. Tetesan air berwarna kuning juga tampak semakin kuat. Sepertinya saudaramu mengacu pada hal ini ketika dia mengatakan bahwa dia ada sesuatu yang harus dilakukan. Apa itu tetesan musim semi kuning? Mereka sebenarnya bisa menyerap roh kebencian. Blood Demon menyipitkan matanya dan menatap pemuda yang berjalan perlahan. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui Zawon lagi. Saat itu, meskipun bakat dan kekuatan Zawon cukup bagus, Blood Demon masih mengetahui latar belakang Zawon. Tapi sekarang, Zawon seperti awan kabut di matanya. Dia ingin melihat apa yang sedang terjadi, tetapi dia mendapati pandangannya kabur dan kabur. Tidak ada keraguan bahwa Zawon mengalami pertemuan baru yang tidak disengaja saat Blood Demon sedang pergi. Namun, setan darah masih sedikit cemas karena Zawon berjalan sangat lambat saat ini. Terlebih lagi, dia akan berhenti sesekali. Setan darah meragukan apakah Zawon bisa berada dalam jarak 100 meter darinya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Musim semi kuning ketiga Zawon menunjuk dengan tangan kanannya saat tiga tetes mata air kuning melayang di atas telapak tangannya. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan jari mata air kuning pembantaian meningkat. Tetesan musim semi kuning. Aku ingin tahu berapa banyak tetesan musim semi kuning yang aku bisa. Zawon bergumam. Kecepatannya tidak cepat. Hukum kehampaan terus menerus dituangkan ke dalam tetesan mata air kuning, menjadikannya secepat kilat. Mereka terus menerus melayang di udara dan menyerap roh-roh yang kesal. Waktu berlalu dengan lambat, Demonsin dan Yaulian, serta para pembantu mereka, telah tiba dalam jarak 100 meter. Mereka secara alami melihat roh beriak, kincang, dan blut general yang telah tiba. Mereka bertiga adalah kandidat populer untuk pertarungan Panglima ini. Kekuatan mereka tidak diragukan lagi. Namun, yang mengejutkan keduanya adalah blut general sendirian. Para pembantunya belum tiba. Kultivasi orang suci yang mendalam penghancur benar-benar terlalu rendah. Saya khawatir general darah akan terseret oleh para pembantunya. Demonsin dan Yaulian saling melirik, memperlihatkan senyuman penuh pengertian. Jika blut general tersingkir di babak pertama, maka mereka pasti akan kehilangan pesaing yang kuat. Bagi mereka, ini adalah hal baik yang langka. Pada saat ini, dalam jarak 1000 meter dari badai berdarah, semakin banyak general dan pembantu yang masuk. Mereka yang bisa dianugerahi gelar general tidaklah lemah. Kecuali beberapa general di bawah yang tidak bisa memasuki badai berdarah, general lain dan pembantunya memasuki badai dengan mudah. Tentu saja, tekanan di dalam badai berwarna merah darah itu puluhan kali lebih kuat daripada tekanan di dunia luar. Bahkan beberapa general tahap malaikat langit yin melambat setelah memasuki badai berwarna merah darah. Mereka berjalan lambat seperti siput. Selain itu, roh-roh kebencian yang pekat dalam badai berdarah itu sangat menakutkan. Roh-roh yang kesal ini dapat sepenuhnya mempengaruhi pikiran orang-orang yang memiliki kemauan lemah dan membuat mereka kehilangan akal. Sebagian besar general dan pembantu yang memasuki badai memiliki mata merah darah. Mereka meraung dengan tidak manusiawi. Jelas sekali, mereka menolak erosi roh-roh yang kesal. Roh-roh memang general pertama. Dia tiba dalam jarak 100 meter dari Blood Cauldron dengan begitu cepat dan berdiri di sampingnya. Para general yang memasuki badai secara alami memperhatikan sosok yang sangat mencolok dan bangga berdiri di samping kuali darah. Bukannya tidak ada orang yang masuk dalam jarak 100 meter, tapi hanya roh-break dan pembantunya yang berdiri di samping Blood Cauldron. Tekanan di samping Blood Cauldron tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di area ini. Untuk mampu menahan tekanan mengerikan seperti itu, terlihat jelas bahwa roh-break dan pembantunya sangatlah luar biasa. Selain itu, general kedua King Chang, general darah yang menjadi pusat perhatian, Yao Lian, dan Demonsin semuanya telah tiba. Mereka sangat cepat. Mengalihkan pandangan mereka dari Silai, tatapan para general lainnya tertuju pada King Chang dan tiga lainnya. Mata mereka dipenuhi rasa iri. Eh, pembantu general darah sepertinya tidak berada dalam jarak 100 meter dari kuali darah. Apakah dia sudah tersingkir? Seseorang berseru dan segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Rog Break, King Chang, dan yang lainnya semuanya ditemani oleh para pembantu. Hanya general darah yang sendirian. Dia seharusnya tidak tersingkir. Lagi pula, jika pembantu general darah dilenyapkan, general darah tidak akan berdiri dalam jarak 100 meter. Saya khawatir pembantu general darah masih berada dalam badai. Seseorang melihat sekeliling dengan niat jahat, seolah mencoba mencari penolong general darah. Semua general yang hadir tahu bahwa pembantu general darah hanya ada di alam suci yang mendalam yang menghancurkan. Di mata ahli alam suci langit, ahli alam suci yang menghancurkan adalah sampah dan tidak berarti. Namun, sampah seperti itu adalah penolong general darah. Ditambah dengan aturan tahap pertama, beberapa orang sudah mulai mempunyai pikiran jahat. Para general ini secara alami mengetahui batas kemampuan mereka. Mereka tahu bahwa general darah terkenal di rumah pemurnian darah dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Dengan kekuatan mereka, mustahil bagi mereka untuk bersaing dengan general darah. Namun, sekarang berbeda. Penolong general darah hanya berada di alam suci yang mendalam yang menghancurkan. Jika pembantu general darah tersingkir dalam badai, maka general darah akan tersingkir terlebih dahulu. Dengan pemikiran ini, banyak general di sekitar mulai mencari sosok Zwawen dengan mata galak. Di sana, he he, keberuntunganku cukup bagus. Penolong general darah tidak jauh dariku. Jika aku melenyapkan penolong ini, sama saja dengan melenyapkan general darah. He he. Tidak jauh dari Zwawen, seorang general berbaju besi granit tiba-tiba menatap Zwawen dengan sedikit rasa dingin di matanya. General itu gemuk dan perutnya besar. Sekilas, dia tampak seperti segunung daging. Dia berjalan dengan agak lucu. Apalagi kekuatan sang general tidak biasa. Dia sebenarnya telah mencapai alam suci langit Yin. Namun, auranya lebih lemah dari rata-rata ahli alam suci langit Yin. Dia seharusnya baru saja memasuki alam suci langit Yin. Jika orang-orang mengetahui bahwa aku, Biao Fei, secara pribadi melenyapkan general darah, aku khawatir reputasiku akan meningkat dalam waktu singkat. Pada saat itu, tuan rumah mungkin akan memiliki rasa hormat yang lebih tinggi terhadapku. Menjilati bibirnya, general bernama Biao Fei menatap Zwawen sambil berfantasi. Lalu dia berkata kepada pria berpakaian hitam di sampingnya, Lu Jian, bunuh orang ini. General, jangan khawatir. Dia hanya berada di alam suci mendalam yang menghancurkan. Aku bisa membunuhnya dengan satu gerakan. Mata pria bernama Lu Jian itu dingin. Dia menginjak tanah dan langsung berlari menuju Zwawen seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Saat dia bergegas keluar, tangan kanannya meraih pinggangnya dan tiba-tiba menariknya. Cahaya pedang menyala dan pedang jernih muncul di tangannya. Hem, saya menemukan pembantu jenderal darah. Sialan, Biao Fei mengalahkanku. Saat Lu Jian mengeluarkan pedangnya dan bergegas keluar, dia segera diperhatikan oleh para jenderal lainnya. Wajah mereka semua menjadi jelek. Meskipun mereka juga ingin membunuh Zwawen sebelum Biao Fei, sayangnya mereka jauh lebih jauh dari Biao Fei. Mereka takut sebelum mereka bergegas, pembantu jenderal darah sudah terbunuh oleh pedang Lu Jian. Biao Fei, bajingan ini, sedang mendekati kematian. Murid Blue Demon menyusut dan memperlihatkan ekspresi tirani. Namun, dia baru saja melangkah keluar ketika dia tiba-tiba berhenti. Wajahnya tidak yakin. Haha, saudara jenderal darah, kontestan yang masuk dalam jarak 100 meter tidak bisa keluar. Begitu keluar, mereka dianggap kalah. Tentu saja, dengan situasi broter Blue General saat ini, hasilnya akan sama baik kamu keluar atau tidak. King Chang tertawa terbahak-bahak. Mata rampingnya menatap ke arah jenderal darah dengan ekspresi yang agak lucu. Blue Demon menyipitkan matanya dan mendengus. Itu belum tentu benar. Saudara jenderal darah, kamu benar-benar suka berbohong. Penolong sampahmu hanya ada di alam suci penghancur misterius, sedangkan penolong Biaofei, Lujian, adalah pembunuh terkenal di rumah pemurnian darah. Tingkat budidayanya ada di langit Yinsen Realem dan dia telah membunuh orang-orang dengan level yang sama. Apakah menurut Anda tempat sampah itu? Namun, sebelum King Chang menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia menatap sesuatu yang tidak jauh darinya dengan rasa tidak percaya dan terdiam. Blue Demon juga melihat kelainan King Chang. Matanya dipenuhi kebingungan. Dia mengikuti pandangannya dan sudut mulutnya melengkung. Lujian, yang bergegas seperti kilat, berhenti di udara ketika dia berada 3 meter dari Zwawen. Waktu seolah berhenti. Kemudian, Lujian meraung ke langit. Suaranya dipenuhi rasa sakit. Kemudian kulitnya mulai layu dan ia berubah menjadi mayat kering. Ledakan. Terima kasih. Terima kasih.